Wiro Sableng 086, 8 Sabda Dewa Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, 8 S.A.B.D.A. Dewa 1. Walau matahari tertutup awan kelabu tebal namun udara di permukaan laut terasa panas bukan main. Wiro pandangi baju dan celana putih kotor yang terletak di lantai perahu. Dia berpikir-pikir apakah akan menanggalkan pakaian hitam pemberian Ratu Duyung yang saat itu dikenakannya lalu menggantikannya dengan pakaian putih dekil itu. Dia tak biasa berpakaian serbah hitam seperti itu mungkin itu sebabnya dia merasa sangat panas. 1. Memandang berkeliling Wiro tidak melihat lagi perahu yang ditumpangi Dewa Ketawa. Di kejauhan kelihatan beberapa pulau bertebaran di permukaan laut. 1. Sesaat wajah cantik jelita serta sepasang metel biru mempesona Ratu Duyung terbayang di pelupuk mata pendekar 212. Gadis aneh, kata Wiro dalam hati. Aku tidak mau munafik kalau merasa tidak suka kepadanya dan ingin bertemu dia lagi. Tapi mengingat permintaannya, Wiro geleng-geleng kepala sambil usap tengkutnya, menurut penglihatan Ratu Duyung lewat cermin saktinya ada sebuah pulau aneh yang terdiri dari gunung, bukit dan batu merah melulu. Dia tak mampu melihat lebih jelas karena ada satu daya tolak luar biasa. Mungkin sekali itu tempat kediaman Raja Ubat? Letaknya jauh di tenggara. Berarti di jurusan sebelah sana, Wiro berpikir-pikir. Mungkin terletak jauh di balik gugusan pulau itu, setelah memandang ke langit, Wiro akhirnya memutuskan untuk menuju ke pulau itu. Di membelokan perahunya ke arah tenggara. Menjelang sore sinar seng surya meredup dan udara yang tadinya sangat panas perlahan-lahan terasa sejuk. Lalu tiba-tiba saja dia teringat pada manusia bercapin yang tubuhnya penuh koreng itu. Aku tak dapat memastikan siapa adanya itu manusia sialan yang dijuluki makhluk pembawa bala itu. Mengapa dia berusaha membunuhku secara licik? Lalu kemana di akadurnya? Kukira sarangnya di sekitar lautan sini. Kalau bertemu jangan harap aku mau memberi ampun, selagi pendekar 212 berpikir-pikir seperti itu, mendadak sepasang telinganya mendengar suara sesuatu di antara desa wangin laut. Laut suara itu datang dari sisi kiri kanan perahu yang tengah dikayuhnya. Murid sento gendeng palingkan kepalanya ke kanan. Dia tak dapat melihat apa-apa tapi dia yakin sekali di bawah permukaan air laut ada sesuatu yang bergerak mendekati perahunya. Wiro palingkan kepala ke kiri. Hal yang sama dirasakannya. Ada benda bergerak meluncur cepat mendekat perahu dari arah kiri. Hatinya berdetak tidak enak. Ikan buas tidak akan secerdik itu menghadang perahu dari dua arah berlawanan, pikir pendekar 212. Hem, saatnya aku mencoba ilmu menembus pandang yang diberikan ratu duyung cepat. Wiro atur jalan darah dan kerahkan tenaga dalamnya pada kedua matanya. Dia memandang lekat-lekat ke arah permukaan air laut di sebelah kiri perahu dan kedipkan sepasang matanya dua kali. Huh murid sento gendeng jadi melengak sendiri. Dengan ilmu menembus pandang yang didapatnya dari ratu duyung saat itu samar-samar dia melihat sesosok tubuh manusia berkulit sangat hitam. Di tangan kanannya dia memegang sebuah benda berbentuk tombak pendek bermata dua. Ketika Wiro palingkan pandangannya ke kanan hal yang sama terlihat. Seorang berkulit sangat hitam menyelam dalam laut, meluncur cepat ke arah perahunya, membawa senjata tombak bermata dua. Dua makhluk dalam air mencapai tepi perahu dalam waktu yang bersamaan. Biar. Biar dua makhluk yang menyelam mencuat ke permukaan air. Saat itu juga Wiro melihat dua sosok manusia berkulit sangat hitam, berambut pendek memiliki batu, tanpa alis berwarna merah. Bibir mereka yang tebal juga berwarna sangat merah. Wiro perhatikan bagian tubuh dua makhluk yang menyembul dari permukaan air laut itu. Pada bahu kiri kanan dan bagian tengkuk ada sebentuk daging berbentuk-daging berbentuk sirip. Selain itu tubuh keduanya penuh otot tanda memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu kehebatan mereka adalah kemampuan untuk berenang jarak jauh dan menyelam di bawah permukaan air laut. Siapa kalian bentak pendekar 212 Wiro Sableng? Dua makhluk hitam menyeringai. Ternyata bukan cuma metu dan mulut mereka saja yang berwarna merah, tapi lidah dan gigi mereka pun berwarna merah. Anehnya barisan gigi-gigi mereka berbentuk kecil-kecil runcing seperti gigi ikan. Dan lidah serta barisan gigi-gigi itu bergelimang cairan merah seperti darah. Dari mulut kedua makhluk hitam ini kelular suara jeritan keras. Lalu sosok tubuh mereka melesat ke udara. Tombak hitam bermata dua yang mereka pegang meneru ke arah rusuk kiri dan kepala bagian kanan Wiro. Kurang ajar maki Wiro. Secepat kilat dia jatuhkan tubuh ke lantai perahu. Bersamaan dengan itu Wiro hantamkan pendayung di tangan kanannya ke tubuh makhluk di sebelah kanan. Buk praak kayu pendayung menghantam dada makhluk hitam sebelah kanan dengan telak. Kayu pendayung patah dua sebaliknya makhluk yang kena digebuk cuma menyeringai. Masih memegangi patahan kayu pendayung, Wiro gulingkan diri ke bagian kepala perahu. Ketika dia baru saja sempat berdiri dua makhluk yang masih berada dalam air laut bergerak mendekatinya dan langsung menyerbu lagi. Kali ini mereka pergunakan tombak masing-masing untuk menusuk bagian bawah perut pendekar 212. Sambil melompat cepat ke udara Wiro keluarkan jurus kincir padi berputar. Kaki kanannya membabat deras ke arah kepala makhluk berkulit hitam di sebelah kiri perahu sedang untuk yang di sebelah kanan dia lepaskan pukulan kunyuk melempar buah. Praak pendangan kaki kanan Wiro menghantam kepala makhluk sebelah kiri. Pecah kepalamu ujar Wiro begitu dilihatnya lawan mencelat mental lalu amblas ke dalam laut. Makhluk di sebelah kanan keluarkan pekek keras melihat kawannya kena tendangan Wiro. Tubuhnya melesat ke atas dan coba menusukan tombaknya ke arah tenggorokan pendekar 212 tapi gumpalan angin sakti yang keluar dari tangan kanan Wiro menghantam dadanya lebih dulu. Seperti temannya, makhluk yang satu ini terpental dan masuk ke dalam laut diiringi jerit menghidikan. Wiro menarik nafas lega. Dalam hati dia mengomel. Belum lama merasa tenteram tahu-tahu ada saja orang-orang yang ingin membunuhku. Siapa mereka? Kakit tangan orang tua berpenyakit kulit berjuluk makhluk pembawa bala itu? Atau, belum sempat Wiro mengakhiri kata hatinya tiba-tiba di kiri kanannya terdengar teriakan keras. Huah-huah dua makhluk berkulit hitam yang tadi disangkanya sudah menemui ajal dan tenggelam tiba-tiba mencelat muncul dari dalam laut. Tubuh mereka melesat ke udara demikian tingginya hingga di lain kejap keduanya telah berada di atas Wiro. Meskipun terkejut besar melihat kejadian itu karena menyangka dua makhluk tadi telah menemui ajalnya namun Wiro tak punya kesempatan untuk berpikir lebih lama. Begitu dia menungat untuk melihat kedudukan lawan dari udara makhluk-makhluk aneh ini telah menukik, lancarkan serangan berupa tusukan tombak ke punggung dan bagian belakang kepala. Mereka tidak main-main. Mereka memang ingin membunuhku ujar Wiro. Secap kilat dia melompat lalu jatuhkan diri ke lantai perahu. Dua serangan terus memburu. Wiro balikan tubuhnya. Dua tangan yang dialiri tenaga dalam tinggi menggeperak ke samping. Kaki kanan menghantam ke udara. Inilah jurus yang disebut membuka jendela memanah matahari. Hantaman tangan Wiro memukul mental dua tombak di tangan dua lawannya. Sementara tendangan kaki kanan menyodok masuk ke perut salah satu dari dua makhluk berkulit hitam itu. Buuk makhluk yang kena hantaman tendangan menjerit keras. Tapi tubuhnya titka mental karena dengan cepat kedua tangannya mencekal pergelangan kaki Wiro. Selagi Wiro berkutat berusaha melepaskan cekalan itu, makhluk kedua berkelebat dan hantamkan satu jotosan ke dada pendekar 212. Wiro merasa dadanya seperti amblas. Tangan kanannya dihantamkan ke belakang melepaskan pukulan benteng topan melanda samudera, membuat makhluk hitam di belakangnya menjerit keras dan mental masuk ke dalam laut. Sambil menahan sakit Wiro berusaha lepaskan kakinya yang dicekal. Perahu kecil bergoyang keras. Tiba-tiba si makhluk berteriak keras dan gerakan kedua tangannya yang mencekal kaki Wiro. Saat itu juga tubuh murid sento gendeng itu mencelat ke udara lalu melayang jatuh ke dalam laut. Di dalam air, Wiro cepat berenang berusaha mencapai perahu. Dia tahu dua lawan yang dihadapinya memiliki kepandayan luar biasa dalam hal berenang dan menyelam menghadapi mereka di dalam laut besar sekali bahayanya, apalagi saat itu dia telah cedera akibat pukulan salah satu lawan. Namun sebelum Wiro berhasil mencapai perahu, salah satu kakinya tiba-tiba kena dicekal lawan yang tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Dia kerahkan tenaga dalam lalu sambil menendang membuat gerakan jungkir balik di dalam air. Kakinya memang bisa lolos namun begitu dia berbalik dua lawan sudah menggempurnya kembali. Makhluk-makhluk hitam ini rupanya tahan pukulan dan tendangan. Biar ku hantam dengan pukulan sinar matahari. Tapi, Wiro jadi meragu. Seumur hidup dia belum pernah melepaskan pukulan sakti itu di dalam air. Apakah dia sanggup melakukannya dan apakah pukulan sakti itu bisa ampuh seperti jika dilepaskan di daratan? Makhluk pertama hanya tinggal satu tombak di depan Wiro. Murid sento gendeng segera salurkan tenaga dalamnya ke tangan kanan semula dia agak meragu. Namun ketika melihat tangan itu sebatas siku ke bawah berubah menjadi putih menyilaukan maka legalah Wiro. Dia segera lipat gandakan tenaga dalamnya. Di depan sana makhluk yang berada paling depan terkesiap dan hentikan gerakannya berenang. Sewaktu dilihatnya tangan kanan Wiro memancarkan sinar putih menyilaukan dan air laut di sekitar tempat itu mendadak sontak menjadi panas. Dua makhluk perlahan-lahan berenang mundur, tak tahan oleh hawa panas yang seperti hendak merebus mereka. Wiro tidak tunggu lebih lama lagi. Dia hantamkan tangan kanannya ke arah makhluk paling depan. Sinar putih menyilaukan berkiblat dalam laut. Satu gelombang air yang mendadak sontak menjadi panas laksana mendidih membuntal dras lalu menyapu dasyat ke arah makhluk hitam paling dekat. Makhluk ini berusaha menghindar dengan melesat ke kiri tapi gelombang air laut yang panas menyapu lebih cepat. Tubuhnya kelihatan menggeliat merah dan mengepul lalu terlempat jauh kemudian seperti sehelai daun kering melayan jatuh ke dasar laut. Heem, mana kawannya? Ujar Wiro dalam hati sambil memandang berkeliling. Dadanya yang terkena pukulan lawan tadi mendenyut sakit. Napasnya terasa sesat. Dia tak mungkin berada lebih lama dalma air. Napasnya sesat. Air laut mulai tersedot di hidung dan mulutnya. Selagi dia berusaha mengetahui di mana lawan yang kedua tiba-tiba ada satu lengna mencekal leharnya. Ketika dia coba melepaskan diri, tangan yang lain menjambak rambutnya. Dua tangan kemudian bergerak. Gerakannya jelas hendak mematahkan batang leher pendekar 212. Wiro hantamkan dua sikutnya sekaligus ke belakang. Buk-buk hantamannya tepat mendarat di tubuh orang yang mencekalnya dari belakang tapi seolah tidak dirasakan malah cekalan semakin ketat. Kepala Wiro mulai tertekuk ke belakang. Matanya pedas tak mampu dibukakan lagi, apalagi untuk melihat. Air laut mengucur masuk ke dalam tenggorokannya lewat mulut dan hidung. Celaka. Tamat riwayatku ujar Wiro. Dia kumpulkan seluruh tenaga yang ada, kerahkan tenaga dalam namun cekalan makhluk yang mencekalnya dari belakang tidak dapat dilepaskan. Sementara itu napasnya sudah menyengal dan kekuatannya laksana punah. Sekujur tubuhnya menjadi lemas walau otaknya masih bisa bekerja. Lawan yang membuat Wiro tidak berdaya ternyata berlaku cerdik. Sambil terus mencekal berusaha mematahkan batang leher pendekar 212 dia membuat gerakan yang membawa Wiro bergerak semakin jauh menuju dasar laut di mana tekanan air lebih kencang. Tekanan ini membuat Wiro semakin lemas tak berdaya sama dengan sama dengan 0-0 sama dengan sama dengan 2 pada saat yang sangat menentukan itu di mana ajal pendekar 212 Wiro Sableng boleh dikatakan hanya tinggal sekejapan mata saja lagi, satu persatu muncul wajah-wajah orang yang paling dekat dengan dirinya. Mula-mula wajah Eyang Sinto gendeng sang guru si nenek sakti, lalu wajah kakek segala tahu, sesaat terbayang tampang dewa ketawa. Lalu muncul wajah bidah dari angin timur. Terakhir sekali muncul wajah Ratu Duyung. Ratu, Wiro membuka mulut. Tolong diriku, tapi ucapan itu tak pernah keluar. Malah air laut masuk semakin banyak ke dalam mulutnya. Kepalanya semakin tertekuk ke belakang. Mendadak entah bagaimana muncul satu wajah nenek berwarna putih. Hidungnya kecil dan bagian sekitar mulutnya ditumbuhi bulu-bulu halus panjang. Nenek ini menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang kecil serta lidahnya yang merah. Lalu sepasang matanya yang kehijauan membersitkan sinar menyilaukan yang sesaat membuat Wiro jadi tersentak. Nenek Neko. Nenek Muka Kucing, ujar Wiro. Lalu terjadilah satu hal yang luar biasa. Mendadak Sontaku Wiro ingat sesuatu. Kopo. Ilmu mematahkan tulang desisnya. Satu kekuatan seperti muncul dalam diri pendekar 212. Kedua tangannya bergerak memegang dua jari-jari kedua tangan mahluk hitam yang mencekalnya. Lalu, terak, 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 terak mahluk hitam menggeliat. Wajahnya menunjukkan kesakitan setengah mati. Mulutnya terbuka lebar. Kedua matanya membeliat. Jari-jari tangannya hancur berpatahan. Tulangnya mencuat keluar. Karena tak sanggup menahan sakit mahluk ini. Lepaskan cekalan lalu berenang menjauhi Wiro. Mengenai Nenek Neko dan ilmu mematahkan tulang yang disebut Kopo. Silahkan bakal serial Wiro Sableng berjudul Sepasang Manusia Bonsai. Wiro sendiri yang tak ada niat mengejar cepat naik ke permukaan laut. Dia muncul di atas air dengan megap-megap. Ada cairan merah keluar dari mulutnya. Dia memandang berkeliling. Di kejauhan kelihatan perahunya terapung-apung dipermainkan ombak. Dengan susah payah Wiro berenang mencapai perahu itu. Perlahan-lahan dianaik ke atas perahu. Rasa sakit pada dadanya belum lenyap. Malah kini napasnya bertambah sesak. Sekujur tubuhnya terasa letih dan tulang-tulangnya laksana tanggal dari persendian. Ketika dia hendak membaringkan tubuhnya di lantai perahu tiba-tiba terdengar suara tawa mengekeh di belakangnya. Wiro putar kepalanya. Sepasang matanya terpentang lebar ketika melihat siapa adanya orang yang duduk berjuntai di atas sebuah perahu putih yang tiba-tiba saja muncul di tempat itu tanpa diketahuinya. Makhluk pembawa bala. Manusia celaka Wiro berusaha bangkit tapi tubuhnya yang lemah itu terhenyak kembali ke lantai perahu. Dari balik kain penutup wajahnya kembali terdengar suara tawa mengekeh orang bercapin yang sekujur tubuhnya penuh koreng membusuk. Tiba-tiba sosok makhluk pembawa bala yang mengenakan pakaian sebentuk jubah melesat ke udara. Dia mendarat di atas perahu, sengaja tepat di atas tubuh Wiro. Wiro sendiri saat itu sudah tidak berdaya dan setengah pingsan. Orang yang bercaping tegak dengan satu kaki menginjak perut sedang kaki satunya menginjak dada Wiro. Dia mendengak lalu dari mulutnya kembali terdengar suara tawa bergelak. Bujur tak dapat diraih, celaka tak bisa ditolak. Kalau dulu kau masih bayis lolos dari tanganku, saat ini jangan harap bisa lepas. Nyawamu memang sudah ditakdirkan harus samblas di tanganku. Ha, 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 ha suara tawa orang bercaping itu lenyap. Kaki kanannya diangkat lalu dihantamkan ke arah tenggorokan pendekar 212 yang terkapar di lantai dalam keadaan pingsan. Hanya setengah jengkal lagi kaki kanan makhluk pembawa bala akan menghancurkan leher dan membunuh pendekar 212 tiba-tiba dari laut sekitar perahu melesat enam sosok tubuh. Bagian atas merupakan tubuh gadis cantik berambut panjang menutupi dada yang putih polos sedang bagian bawah merupakan ekor ikan besar. Ke enam gadis ini bukan lain adalah anak buah ratu duyung penguasa lautan di kawasan itu. Tahan enam gadis berteriak berbarengan gerakan makhluk pembawa bala serta merta terhenti. Memandang berkeliling dan melihat siapa yang ada di sekitar perahu tampangnya yang tertutup kain cadar jadi berubah. Hatinya menjadi tidak enak kalau tidak mau dikatakan gelisah. Jangan berani mencampuri urusanku makhluk pembawa bala membentak. Enam gadis diam saja namun dan diam mereka luruskan jari telunjuk tangan kanan masing-masing. Melihat tidak ada yang bergerak makhluk pembawa bala cepat teruskan hantaman kakinya ke leher Wiro. Pada saat itu juga enam jari si gadis memancarkan sinar biru. Ketika mereka mengangkat jari masing-masing dan mengacungkan ke arah perahu, enam sinar biru berkiblat, memapas ke arah tempat kosong antara kaki makhluk pembawa bala dengan leher pendekar 212 yang menjadi sasaran. Makhluk pembawa bala berseru keras. Cepat dia tarik serangannya. Kaki kanannya diangkat. Lalu terdengar jeritan orang ini. Tiga ujung jari kakinya putus. Bagian sekitarnya laksana dipanggang. Ujung jubahnya mengepulkan asap pada bagian yang kelihatan hangus. Kalau kau bermaksud meneruskan niat jahat membunuh lawan yang tak berdaya, kematian akan menjadi bagianmu lebih dulu. Salah seorang dari enam gadis bertubuh setengah manusia setengah ikan membentak. Mulut orang bercaping yang terlindung di balik kain penutup komat kamit tapi tak ada suara yang keluar. Dia maklum jangankan enam orang, satu orang saja sulit baginya menghadapi gadis anak buah ratu duung. Katakan pada ratumu, lain kali sebaiknya dia sendiri yang jating untuk bertemu muka dengan ku ratu kami tidak layak hadir di depan manusia tak berguna seperti mu jawab salah seorang gadis. Makhluk pembawa bala mengeram dalam hati. Dia melompat dari atas perahu wiro, masuk ke dalam perahu putihnya. Sebelum kau pergi dari sini kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan makhluk pembawa bala walaupun merasa jari terhadap enam gadis namun karena merasa ditekan lantas menukas. Jangan membuat aku jadi marah. Katakan apa mau kalian kami perlu tahu siapakah sebenarnya dan apa perlunya sejak sekian lama gentayangan di kawasan ini hem. Itu rupanya pertanyaan kalian makhluk pembawa bala mendungak lalu tertawa bergelak. Katakan pada ratumu, jika dia mau datang menemuiku baru aku akan menjawab pertanyaan kalian kau minta mampus. Terima kematianmu enam larik sinar biru menyambar ke arah makhluk pembawa bala. Orang ini cepat menyambar caping di atas kepalanya. Lalu dengan sigap caping yang terbuat dari bambu itu dikibaskannya menangkis serangan enam larik sinar biru. Hus mahluk pembawa bala menjerit keras. Caping bambu di tangannya hancur berantakam. Kepingan-kepingan caping itu bertebaran di udara dalam keadaan terbakar lalu jatuh ke dalam laut. Si mahluk pembawa bala sendiri mencelat mental dari atas perahu sampai beberapa tombak lalu tercebur masuk ke dalam laut. Enam gadis cantik anak buah ratu duyung menunggu sampai beberapa lamanya. Tubuhnya tidak muncul lagi, berkata gadis di ujung kanan. Pasti dia sudah jadi mayat dan tenggelam ke dasar laut. Beberapa hari di muka baru mayatnya akan mengambang di permukaan laut, berkata gadis lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang salah satu dari mereka bertanya. Sesuai perintah ratu kita harus menolong pemuda ini. Ada darah di sekitar mulutnya. Jelas dia mengalami luka dalam cukup parah, lekas berikan obat padanya. Aku akan menotok leher dan dadanya, lalu gadis itu membuka baju hitam wiro di bagian dada. Sesaat dia pandangi bagian tubuh yang kokoh penuh otot itu. Pada bagian tengah dada terdapat rajah tiga angka yang tak asing lagi. Angka 212. Entah sadar entah tidak, gadis ini lalu mengusap dada pendekar 212 dengan lembut. Melihat hal ini kawan di sampingnya berbisik, apa yang kau lakukan? Jangan berani berbuat macam-macam. Kalau sampai ratu memantau lewat cermin saktinya dan melihat apa yang kau lakukan, kita semua di sini habis dihukumnya. Lekas totok pemuda itu wajah gadis yang barusan mengusap dada pendekar 212 tampak bersemu merah. Dia berpaling dan menjawab, tak perlu bicara keras. Jangan munafik aku tahu kau pun sebenarnya sangat tertarik pada pemuda gagah ini, sudah. Lekas totok saja tubuhnya. Aku segera akan memasukkan obat ke dalam mulutnya. Gadis pertama segera mengusapkan dua ujung jarinya di bagian leher dada pendekar 212. Setelah itu gadis kawannya memasukkan sebuti robat berwarna biru ke dalam mulut wiro. Sekali lagi gadis pertama mengusap bagian leher wiro. Obat yang ada di dalam mulut murid sento gendeng meluncur ke dalam tenggorokannya terus ke perut. Sebelum matahari penggelam gak akan siuman dan luka dalamnya akan sembuh. Sekarang, sesuai perintah ratu kita harus mendorong perahu ini ke arah tenggara dan meninggalkannya di satu tempat. Enam orang gadis itu lantas berenang semil mendorong perahu kecil di atas mana pendekar 212 wiro sableng masih terbujur dalam keadaan pingsan sama dengan sama dengan nol-nol sama dengan sama dengan tiga pangeran matahari merangkul gadis yang duduk di pangkuannya itu lalu dengan penuh nafsu menciumnya berulang kali. Kekasihku, sebelum kita bersenang-senang di ruangan dalam kata kana apa hasil penyelidikanmu, si gadis tersenyum. Sepasang lesung pipit muncul di pipinya kiri kanan. Salah, katanya seraya membelai rambut di belakang kepala pangeran matahari. Eh, apa yang salah tanya seng pangeran. Kita bersenang-senang dahulu baru nanti aku memberitahu hasil penyelidikanku pangeran matahari tertawa lebar. Di tekapnya kedua pipi si gadis lalu dikecupnya bibirnya lumat-lumat. Sambil menggeliat gadis dalam pelukan menurunkan tangannya ke bawah. Pangeran matahari cepat memegang tangan itu seraya berkata. Ingat kekasihku, urusan besar harus dikerjakan lebih dulu. Soal bersenang-senang jika semua sudah rampung seribu hari pun kasuka aku akan melayani. Si gadis tampak cemberut tapi serta merta pejamkan matanya dan mengeluarkan suara lirih ketika pangeran matahari menyelinapkan wajahnya kebalik pakaiannya di bagian dada. Aku tidak tahan. Benar-benar tidak tahan pangeran, bisik si gadis setengah memelas. Pangeran matahari tarik kepalanya lalu berkata. Ceritakan padaku hasil penyelidikanmu. Si gadis melihat sepasang meta pangeran matahari memandang tak berkesit. Ada sorotan sinar aneh yang membuatnya jadi tak berani menatap. Dengan sikap manja dia menggelungkan tangan kanannya di leher seng pangeran lalu bertanya, Apa saja yang kau ingin ketahui, pangeran pertama sudah pasti menyangkut musuh besarku pendekar 212 Wirosableng. Menurut dua bersaudara tiga bayangan setan dan elang setan, mereka berhasil membunuh pendekar 212 di bukit di luar Kartosuro. Aku telah meminta mereka membuktikan dengan membawa kepala Wirosableng kehadapanku. Kau sendiri apa yang kau ketahui kemungkinan mereka memang telah membunuh pendekar 212. Hanya saja berlaku ayah tidak membawa bukti. Tapi setahuku tempo hari mereka telah menyerahkan kapak maut naga geni 212 dan batu sakti hitam milik pendekar 212. Apakah itu belum cukup dijadikan tanda atau bukti bahwa musuh besarmu itu benar-benar sudah tewas? Atau mungkin dua senjata itu palsu belaka pangeran matahari mengusap pinggul si gadis lalu gelengkan kepala. Kapak dan batu sakti itu asli. Tidak palsu. Tapi menyaksikan kepala pendekar 212 jauh lebih meyakinkan daripada hanya mendengar sekedar laporan dari dua kaki tanganku itu, turut penyelidikanku, juga berdasarkan beberapa keterangan orang-orang kita, pendekar 212 tidak diketahui lagi berada di mana. Ada yang menduga mayatnya dilarikan orang ke satu tempat di tengah laut di selatan muara kali opak? Hmm, kalau keteranganmu benar mengapa kaki tanganku di kawasan itu belum datang memberitahu ujar pangeran matahari pula seraya mendungak dan usap dagunya yang ditumbuhi janggut pendekasar. Kawasan laut selatan berada di bawah pengawasan penguasa tertentu yang memiliki beberapa pembantu. Salah seorang dari mereka adalah Ratu Duyung. Ada tanda-tanda sesuatu telah terjadi di kawasan itu. Beberapa aliran hawa sakti mengalami benturan-benturan aneh, Ratu Duyung dari dulu memang tidak pernah mau tunduk terhadap kita, kata pangeran matahari pula. Sudah saatnya kita memikirkan untuk melakukan sesuatu terhadap makhluk setengah manusia setengah ikan itu, pangeran, kata gadis yang duduk di pangkuan pangeran matahari. Kalau aku boleh mengusulkan, pada saat sekarang ini sebaiknya kita jangan mencari musuh baru dulu. Salah-salah urusan besar yang tengah kau laksanakan bisa jadi tak karuhan. Hmm, kau betul. Usulmu aku terima kata pangeran matahari lalu menghadiahkan satu kecupan di bibir gadis itu. Kau lihat sendiri pangeran. Aku tidak seperti gadis-gadis lain yang jadi kekasihmu. Mereka hanya menyediakan badan. Aku bukan cuma badan. Tapi juga pikiran dan sumbang saran, pangeran matahari tertawa gelak-gelak. Sambil menepuk-nepuk bahu si gadis dia berkata, Itulah kelebihanmu, kekasihku. Itu sebabnya kau mendapat tempat utama di sisiku. Kalau begitu apakah sekarang kita bisa bersenang-senang tanya si gadis. Lalu kaki kirinya digelungkan ke pinggul seng pangeran. Pakainya yang tipis tersingkap. Ketihatan pahanya yang bagus mulus dan putih. Pangeran matahari mengusap paha itu berulang kali lalu berkata, Masih belum saatnya kekasihku. Harap kau suka bersabar. Kau harus kembali melakukan penyelidikan. Aku harus tahu apa yang sebetulnya telah terjadi dengan pendekar 212. Apa benar dia sudah menemui ajal nada suaramu masih saja membayangkan rasa was-was pangeran, kata si gadis pula lalu tangannya merabal ke bagian dada pangeran matahari. Di balik jubah hitam dan pakaian yang dikenakannya ada menyentuh sebuah benda yang terikat kencang ke dada seng pangeran. Kau telah memiliki kitab wasiat iblis. Mengapa harus merasa gelisah dan selalu memikirkan pendekar 212 ada ujar-ujar mengatakan bahwa punya satu musuh sudah terlalu banyak sedang punya seribu teman masih kurang banyak si gadis tersenyum. Jadi kau ingin aku menyelidik lagi, pergi dari sini dan melupakan semua kesenangan yang bisa kita dapatkan saat ini kataku harap kau bersabar. Masanya akan datang aku akan jadi raja di raja dunia persilatan dan kau kekasih tunggu aku, si gadis menarik napas dalam lalu perlahan-lahan dia berdiri, Kalau begitu ada baiknya aku minta diri sekarang juga, katanya dia membungkuk sedikit untuk memeluk dan mencium pangeran matahari. Namun dengan gerakan nakal dia menggoyangkan bahu dan pinggulnya. Pakaian tipis yang lekat di tubuhnya serta merta merosot jatuh ke lantai. Ketika pangeran matahari balas memeluk maka dia merangkul tubuh si gadis kalau tadi seng pangeran selalu menolak ajakan si gadis maka kini dalam keadaan seperti itu dia tidak dapat menahan gelegak darahnya. Dia berdiri dan siap hendak mendukung tubuh si gadis. Tapi tiba-tiba, beraak pintu ruangan terpentang. Sesosok tubuh masuk dan jatuhkan diri di lantai. Gadis cantik tanpa pakaian terpekik, cepat-cepat menyambar pakaiannya yang tercampak di lantai layu melompat tinggalkan tempat itu. Pangeran matahari tak kurang terkejutnya. Tampangnya merah mengelam, rahangnya menggembung hingga wajahnya berubah seperti jadi empat persegi. Orang yang terkapar di lantai hanya mengenakan sehelai cawat hitam. Sekujur tubuhnya mulai dari muka sampai ke kaki berwarna sangat hitam dan liat. Pada dua bau dan tengkuknya sampai ke punggung ada daging aneh berbentuk sirip ikan. Metu dan bibirnya merah. Pangeran matahari kerenyitkan kening. Kedua matanya mendelik tak berkesip menyaksikan bagaimana sepasang tangan manusia hitam itu, mulai dari pergelangan sampai ke ujung-ujung jari tampak hancur berpatahan. Tulang-tulangnya mencuat putih menghidikan. Jahanam. Apa yang terjadi dengan dirimu? Mana kawanmu pangeran matahari membentak seraya melangkah ke hadapan orang hitam yang terkapar di lantai? K, kawanku mati jawab orang hitam. Mati. Apa yang terjadi dia? Dia mati dibunuh pendekar 212, tampang pangeran matahari berubah. Alisnya berjingkrak dan daun pelingannya seperti mencuat mendengar ucapan orang hitam itu. Kaki kanannya ditendangkan ke dada orang itu hingga si hitam ini mencelat dan terbanting ke dinding ruangan. Lekas katakan apa yang terjadi bentak pangeran matahari. Mohon maafmu pangeran. Kami tidak berhasil menjalankan tugas yang kau berikan. Kawanku terbunuh. Aku sendiri kau bisa saksikan. Kedua tanganku dibikin hancur oleh pendekar 212 kembali sepasang meta pangeran matahari memperhatikan kedua tangan orang hitam itu seolah tak percaya. Tulang-tulangnya mencuat berpatahan. Ilmu apa yang telah dipakai mencelakai orang ini? Kalau memang pendekar 212 yang melakukan setahuku dia tidak memiliki ilmu kepandayan begini rupa, pangeran matahari mendungat. Otaknya berpikir keras. Tetap saja dia tidak bisa menerima keterangan si hitam. Kau berdusta. Ini bukan pekerjaannya pendekar 212 bentak seng pangeran. Dia tidak punya ilmu kepandayan mematahkan tulang seperti ini. Aku tahu betul saya bersumpah memang dia yang melakukan. Kami mencegatnya di pantai selatan, pangeran matahari terdiam sesaat. Jika kau memang telah berhadapan dengan pendekar 212, aku ingin mencocokkan ciri-ciri jahanam itu dengan apa yang kau saksikan. Bagaimana keadaan rambutnya hitam lebat dan, dan gondrong, jawab si hitam. Apa dia mengenakan ikat kepala kain putih dikeningnya si hitam menggeleng? Hemm, pangeran matahari bergumam. Kecurigaan bahwa si hitam itu berdusta semakin besar. Apa dia mengenakan pakaian serba putih ti, tidak pangeran. Dia mengenakan baju dan celana hitam, jahanam. Jelas orang itu bukan pendekar 212. Seumur hidupnya dia tidak pernah mengenakan pakaian hitam. Kau berani mendusaiku saya bersumpah saya tidak berdusa pangeran, manusia keparat. Aku tanya padamu, apa benar kawanmu sudah mampus bertanya pangeran matahari seraya bungkukan tubuhnya sedikit. Dia memang telah menemui ajal pangeran. Saya menyaksikan sendiri, jawab si hitam yang masih terkapar di lantai sambil menduga-duga apa maksud pertanyaan pangeran itu karena sebelumnya dia telah menjelaskan mengenai kematian kawannya. Di hadapan si hitam pangeran matahari menyeringai. Tiba-tiba seringai itu lenyap lalu, terdengar suaranya berucap. Kalau begitu kasusulah temanmu. Aku tidak butuh manusia jelek dan tolol macamu habis berkata begitu pangeran matahari yayunkan tangan kanannya. Bersamaan dengan itu dia alirkan tenaga dalam dari bagian dada di mana menempel kitab wasiat iblis. Pangeran matahari tahu betul bahwa si hitam memiliki ilmu kebal tertentu. Dia tak mau susah. Karenanya dia sengaja meminjam kekuatan ganas yang ada pada kitab iblis itu. Peraak kepala manusia hitam rengkah mengerikan. Tubuhnya terbanting ke lantai tanpa nyawa lagi. Masuk ke ruangan dalam pangeran matahari dapatkan gadis kekasihnya duduk di atas sebuah bantalan tebal dan empuk. Keadaannya masih polos seperti tadi. Pakaian tipis ya dipergunakan menutupi auratnya yang penting tapi itu pun tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Aku hampir yakin kalau pendekar 212 memang sudah menemui ajal. Tapi aku merasa perlu menunggu sampai tiga bayangan setan dan elang setan muncul membawa kepala musuh besarku itu. Apakah sampai saat ini kau masih merahasiakan tentang diriku terhadap mereka pangeran matahari mengangguk? Sebaliknya bagaimana dengan saudaramu? Aku tidak ingin kau tak usah khawatir pangeran. Sudah lama sekali aku tidak mendengar mengenai dirinya. Entah berada di mana, jawab si gadis yang duduk di atas bantalan empuk sambil menjulurkan kakinya dan balik pakaian tipis. Memandangi tubuh si gadis pikiran seng pangeran jadi berubah. Kalau sebelumnya dia tidak berniat untuk bersenang-senang kini setelah membunuh lelaki hitam tadi rangsangan dalam dirinya tiba-tiba saja menggelegak. Dia melangkah ke hadapan si gadis. Perlahan-lahan pakaian tipis yang menutupi tubuh si gadis itu ditariknya sama dengan sama dengan nol-nol sama dengan sama dengan empat sinar seng suria yang siap tenggelam membuat air laut kemerahan. Enam gadis anak buah ratu duyung yang mendorong perahu berhenti berenang. Gadis yang bertindak sebagai pimpinan berkata, Kita mengantar sampai di sini. Di kejauhan ada sebuah pulau. Ombak akan mendorong perahu dan membawa pemuda ini ke sana. Kita harus segera kembali. Ingat pesan ratu. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan pulau-pulau yang banyak bertebaran di sekitar kawasan ini, lima gadis lainnya tidak menjawab. Dalam hati sebenarnya mereka ingin mengantar perahu berisi pendekar 212 itu sampai ke daratan, menunggu sampai dia siuman dari pingsan. Namun kelimanya tak berani membantah. Mudah-mudahan dia cepat sadar dan selamat. Mari kita kembali, tunggu dulu, salah seorang dari lima gadis tiba-tiba berkata, Ada apa aku mendengar seperti ada orang menyanyi. Di kejauhan, empat gadis lainnya picinkan mata dan pasang telinga. Lalu hampir berbarengan mereka mengiakan. Gadis yang bertindak sebagai pemimpin sebenarnya juga sudah mendengar apa yang didengar lima temannya. Namun dia cepat berkata, Suara desau angin laut dan alunan gelombang bisa saja menipu pendengaran kita. Kalaupun memang yang kalian dengar adalah suara orang menyanyi maka itu adalah satu keanehan. Siapa pula yang menyanyi di tengah lautan begini liruah? Dan ingat pelajaran dari ratu. Di balik setiap keanehan mungkin tersembunyi satu bahaya jadi, kalian tak perlu banyak bicara lagi. Ikuti aku meninggalkan tempat ini enam gadis cantik yang tubuh atas polos sedang sebatas pinggang ke bawah berbentuk ekor ikan besar itu melepaskan tangan masing-masing dari perahu lalu berbalik. Sesaat kemudian keenamnya lenyap masuk ke dalam laut. Perahu tanpa kemudian tanpa dikayuh itu meluncur perlahan di bawah alunan ombak menuju ke Tenggara di mana di kejauhan kelihatan sebuah pulau berbentuk aneh. Di sini sama sekali tidak kelihatan pepohonan. Yang tanpa hanya kawasan bebatuan. Di bawah sinar matahari yang tenggelam dan udara yang mulai menggelap pulau itu kelihatan angker. Keangkeran itu bisa membuat siapa saja jadi merinding karena dari pertengahan pulau yang gelap di mana terdapat gunung dan bebukitan batu merah tiba-tiba sayup-sayup sampai terdengar suara orang menyanyi. Laut selatan tak pernah tenang gelombang selalu datang menantang ribuan pagi ribuan petang tubuh lapuk ini menunggu kedatangan yang menunggu tua renta malang yang ditunggu budak malang. Apakah saat ini petunjuk yang kuasa turun menjelang? Mungkinkah ini akhir penantian dan permulaan dari satu harapan? Dan hanya kepada yang kuasa tertambat seluruh harapan agar tubuh tua ini bisa bebas menempuh jalan abadi menghadap seng pencipta orang yang menyanyi itu duduk bersila di atas salah satu puncak batu berwarna merah. Tubuhnya tampak bungkuk dimakan usia. Rambut, kumis dan janggutnya yang putih panjang melambai-lambai tertiup angin laut. Meskipun tempat itu cukup gelap namun masih bisa terlihat keandahan pada muka orang tua ini. Wajahnya sebelah kanan yaitu mulai dari pertengahan kening, hidung, mulut dan dagu berwarna biru. Di dalam mulutnya senantiasa ada segumpal sirih campur tembakau yang selalu dikunyahnya tiada henti. Bahkan ketika menyanyi tadi sirih itu masih tetap berada dalam mulutnya namun anehnya suaranya bebas lepas seolah-olah mulutnya kosong tak berisi apa-apa. Di hadapan orang tua berjubah putih ini, di atas batu, terletak benda aneh, entah batu entah logam. Benda ini mengeluarkan sinar angker merah kebiruan sepertinya lah sumber api yang sangat panas. Namun anehnya yang terpancar dari benda itu bukan hawa panas melainkan satu kesejukan. Makin lama kesejukan itu semakin menjadi-jadi malah kini hawa di tempat itu terasa sangat dingin. Si orang tua bermuka biru sebelah sampai-sampai kertakan rahang menahan gigil kedinginan. Saatnya sudah tiba, kata orang tua bermuka belang dalam hati. Seluruh kekuatan luar dalam dikumpulkannya agar tubuhnya tidak ambruk oleh hawa dingin yang menggempur dari benda bercahaya di hadapannya. Dalam keadaan sekujur tubuh menggigil orang tua ini angkat tangan kanannya. Lengan sampai ke ujung-ujung jerinya yang kurus keriput kelihatan bergetar kaku. Batu sakti batu pembawa petunjuk, si orang tua berucap dengan suara bergetar. Terbanglah tinggi, membubung ke angkasa melayanglah turun menukik ke bumi. Cari dan dapatkan anak manusia penerima delapan sahabda dewa. Di dalam dirimu ada petunjuk. Di dalam dirinya ada kekuatan untuk menangkal malapetaka. Ingat hanya ada satu kekuatan dan satu kekuasaan di delapan penjuru angin. Gusti Allah tempat semua kekuatan itu berpulang menjadi satu. Batu sakti batu pembawa petunjuk. Terbanglah tinggi membubung angkasa. Melayanglah turun menukik bumi. Cari dan dapatkan anak manusia penerima delapan sahabda dewa. Getaran tangan kanan si orang tua semakin keras. Benda di atas batu dihadapannya bersinar hebat menyilaukan. Didahului dengan teriakan dasyat orang tua itu pukulkan tangannya ke udara. Dia arbus benda di atas batu bersinar. Tempat itu laksana diterangi sinar kilat. Lalu terjadi satu hal yang ajaib. Benda terang di atas batu melesat ke udara, mengeluarkan ekor panjang cahaya terang. Di udara benda ini berputar tujuh kali berturut-turut. Lalu dengan kecepatan yang sulit diawasi mata, seperti bintang jatuh benda bercahaya itu melayang turun ke bumi. Tapi tidak kembali ke tempat asalnya semula di atas batu dihadapan si orang tua. Melainkan ke satu tempat di mana terdapat sebuah batu miring, diapit oleh gugusan batu-batu karang runcing. Kita kembali dulu pada saat tak lama setelah enam gadis cantik anak buah ratu duyung melepas perahu kecil di dalam mana pendekar 212 terbaring dalam keadaan pingsan. Perahu kecil dipermainkan ombak, meluncur perlahan ke arah pantai pulau yang tertutup batu-batu besar berwarna merah sedang di sebelah depan pulau itu dikurung oleh deretan batu-batu karang runcing laksana memagari. Satu gelombang besar tiba-tiba muncul di tengah laut, menghantam ke arah pulau dalam bentuk ombak yang bukan olah-olah dasyatnya. Perahu kecil di mana murid sento gendeng berada dalam keadaan pingsan mencelat ke udara sampai setinggi 5 tombak, hancur berkeping-keping. Tubuh Wiro tampak berputar seperti kitiran lalu melayan jatuh melewati dua puncak runcing batu karang kemudian terhempas di atas sebuah batu miring. Keningnya mementur bagian batu yang menonjol. Terjadi satu hal yang aneh. Pada saat tubuhnya mencelat di atas laut dan jatuh ke atas batu Wiro masih berada dalam keadaan pingsan. Tapi begitu keningnya mementur tonjolan batu yang menimbulkan luka serta kucuran darah, pendekar 212 mendadak siuman dan sempat bangkit sambil dua tangannya bersetekan ke batu. Apa yang terjadi dengan diriku? Di mana aku saat ini? Dia memandang berkeliling sementara tolinganya mendengar suara deburan ombak tidak henti-hentinya memukul batu-batu karang yang memagari pulau batu merah itu. Aku mendengar suara deburan ombak. Berarti, eh, aku seperti mendengar suara orang menyanyi, murid sento gendeng memutar kepalanya, berusaha memandang ke arah datangnya suara nyanyian itu. Dia coba mendengar suara nyanyian yang diulang-ulang itu. Perlahan-lahan dia memutar tubuhnya. Di kejauhan dia hanya melihat puncak-puncak bukit batu yang menghitam dalam kegelapan. Aku akan pergunakan ilmu pemberian Ratu Duyung. Ilmu menembus pandang, Wiro segera kerahkan tenaga dalam dan atur jalan darah yang menuju ke matanya. Namun dia tidak dapat memusatkan pikiran. Keningnya terasa sakit. Tangannya bergerak meraba. Ada cairan mengalir di keningnya, turun ke pipi kiri. Saat itu keadaan belum gelap benar. Pantulan terakhir cahaya matahari masih bisa membuat Wiro mengenali bahwa cairan merah yang ada di tangannya adalah darah. Darahnya sendiri. Apa yang terjadi dengan diriku? Aku terluka, pikir Wiro. Dia mendadak saja merasa ngeri melihat darahnya sendiri. Pendengarannya dipasang baik-baik. Suara nyanyian itu lenyap. Aneh kalau ada orang menyanyi di tempat ini. Manusia atau jinkah yang menyanyi. Tak jelas apa kata-kata dalam nyanyiannya tadi, Wiro siap untuk melihat dengan ilmu menembus pandangnya. Tiba-tiba dia jadi tercekat. Di langit dilihatnya satu benda aneh memancarkan sinar sangat terang melayang turun ke bumi. Bintang jatuh, pikir Wiro. Kemudian dia sadarinya kalau benda bercahaya itu melayang jatuh ke arahnya. Astaga Wiro berseru kaget dia berusaha menggulingkan diri. Tapi benda bercahaya datangnya laksana kilat. Jatuh menghantam kepalanya tepat pada bagian luka dikening sebelah kiri lalu amblas masuk ke dalam kepalanya. Wus kepala dan sekujir tubuh pendekar 212 mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bersinar terang benderang. Dia seperti melihat ada ratusan bintang menyilaukan di depan matanya. Saat itu juga sekujir tubuhnya terasa sedingin salju di puncak gunung hingga dia menggigil keras. Rahang menggembung geraham bergemeletakan. Wiro berusaha bertahan. Tapi sia-sia. Sedikit demi sedikit tangannya yang menahan tubuhnya terkulai lemah ke samping. Badannya jatuh terbujur di atas batu miring. Kesadarannya perlahan-lahan sirna. Di atas batu miring tubuhnya yang sedingin es itu tidak bergerak sedikit pun. Kedua matanya terpentang lebar. Namun dia tidak melihat apa yang ada di sekitar ataupun di atasnya. Dia seperti orang tidur nyalang. Satu kejadian aneh menyelubungi pendekar 212. Dia tenggelam ke dalam pusaran waktu dan laksana disedot masuk ke dalam alam pada masa sekitar 70 tahun yang silam. Anehnya dirinya sendiri seolah-olah berada dalam pusaran waktu itu sama dengan sama dengan nol-nol sama dengan sama dengan lima laut utara tampak tenang. Angin bertiup sepoi-sepoi basah. Di langit tak berawan kawanan burung laut terbang melintas di atas kapal besar terbuat dari kayu. Di buritan kapal Ageng Musalamat memeluk kakek berjubah dan bersorban putih erat-erat, mencium kedua pipinya berulang kali dan berusaha menahan titiknya air mata. Muridku Ageng Musalamat, negeri China sangat jauh dari sini. Perjalanan menempuh laut bukan satu hal yang mudah. Kau telah memutuskan untuk menerima undangan Raja di sana. Ini satu kehormatan sangat besar bagi kita semua muridku. Terutama bagi dirimu. Berarti kau punya tanggung jawab sendiri terhadap dirimu. Lebih dari itu kau membawa serta empat puluh orang yang sebagian besar adalah murid-muridmu yang merupakan juga murid-muridku. Keselamatan mereka menjadi tanggung jawabmu. Wali Astana Pura yang saya sebut dengan hormat sebagai Yang Ismoyo Jelantik, guru saya tercinta. Perjalanan besar ini memang bukan tanpa bahaya. Namun dengan bekal ilmu pengetahuan serta kesaktian yang yang berikan serta lindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dan semua saudara-saudara yang empat puluh akan selamat sampai di tujuan. Lalu selamat pula kembali pulang ke Tanah Jawa ini, kakek berjubah dan bersorban putih anggukan kepala. Bagaimanapun baiknya keadaan dan sambutan orang di sana, satu hal harus kau ingat bahwa negeri itu adalah tanah asing. Jadi kau dan anak-anak harus pandai-pandai membawa diri. Jangan berlaku sombong, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jangan pamerkan sedikit ilmu silat dan kesaktian yang kau kuasai. Mungkin di negeri sana semua yang kau miliki itu tidak ada artinya sama sekali. Ingat peribahasa yang mengatakan mulut kamu harimau kamu. Di mana kaki berpijak di situ langit dijunjung. Pesankan pada anak-anak agar jangan lupa sembah yang lima waktu. Itu tiang agama yang harus ditegakkan di manapun kita berada. Terima kasih yang saya akan selalu ingat baik-baik semua pesan yang selamat jalan muridku. Doaku bersamamu, selamat tinggal yang. Doakan agar kami kembali cepat ke tanah Jawa ini. Wali Astana Pura yang dipanggil oleh muridnya itu dengan sebutan Eyang Ismoyo Jelantik Anggukan Kepala. Kau harus kembali ke sini tetap sebagai orang yang disebut secara lengkapkan jeng seri ageng musalamat. Saya mendengar dan saya berjanji Eyang, jawab ageng musalamat. Eyang Ismoyo berpaling pada seorang pemuda yang tegak di belakangnya sambil memegang sebuah kotak kayu jati berhiasukiran cepara. Pemuda ini segera menyerahkan peti yang dipegangnya kepada Eyang Ismoyo. Ageng musalamat, kata Eyang Ismoyo seraya membuka penutup kotak kayu. Kotak ini berisi sebuah senjata sakti mandera guna berupa keris. Baik matuk keris, hulu maupun sarungnya terbuat dari emas yang ditempa demikian rupa hingga kekuatannya lebih atas daripada baja. Keris ini dibuat oleh seorang empu sakti di Bali yang masih merupakan kakeku. Ketika dibuat senjata ini tidak bernama, ayahku kemudian memberinya nama yaitu Kiai Sabrang Tujulangit. Aku menitipkan keris sakti ini padamu untuk diserahkan pada Raja, negeri Cina sebagai tanda persahabatan yang tulus, Eyang Ismoyo membuka penutup peti. Satu cahaya kuning membersit keluar dari kotak, mengenai wajah ageng musalamat hingga lelaki berusia empat putuh tahun ini mengerenyit keseluan. Meskipun silau namun musalamat masih dapat melihat sosok keris emas Kiai Sabrang Tujulangit yang ada dalam kotak kayu. Si orang tua menutup kotak kayu kembati lalu menyerahkannya pada muridnya seraya berkata, Simpan senjata mustika ini di tempat yang baik. Kau tidak perlu terlalu mengawasinya. Tak ada seorang pun yang akan sanggup mencurinya, maksud Eyang ada satu kekuatan yang melindunginya tanya musalamat. Eyang Ismoyo menunjuk ke atas. Tuhan yang maha kuasa yang melindunginya. Siapa saja yang berniat jahat, bisa berusaha mencuri atau merampok senjata ini dari pemiliknya yang sah atau selama berada dalam titipan yang sah. Maka orang jahat itu tak akan sanggup melakukan. Keris ini akan menjadi sangat berat seolah seberat gunung batu ageng musalamat menerima kotak kayu itu dengan hati-hati. Lalu sangguru berkata, Sebelum layar terkembang, sebelum kapal besar berlayar, aku ingin melihat kamarmu. Seumur hidup belum pernah aku melihat kamar dalam kapal. Apakah seperti kamar ketiduran cuan putri Eyang Ismoyo memegang bahu muridnya? Walau sentuhan itu biasa-biasa saja namun musalamat merasa ada satu hawa aneh yang membuat tubuhnya mengikut kemana telapak tangan sangguru mendorong. Maklumlah musalamat kalau gurunya bukan hanya sekedar ingin melihat kamar di dalam kapal. Apa yang diduga musalamat ternyata benar. Begitu masuk ke dalam kamar di bawah buritan Eyang Ismoyo langsung mengunci pintu. Selagi musalamat meletakkan kotak kayu jati di dalam sebuah lemari, orang tua itu membuka ikatan kain putih lebar yang menggelung pinggangnya. Dari balik ikatan kain putih dikeluarkannya sebuah benda berupa lembaran-lembaran daun lontar yang sudah sangat tua membentuk sebuah kitab. Sepasang mati seri ageng musalamat cepat melihat apa yang ada di tangan gurunya dan sekilas sempat membaca deretan aksara Jawa kuno yang tergurat di sampul kitab. Kitab putih wasiat dewa, kata ageng musalamat dalam hati dengan dada bergebar. Muridku, aku yakin kau pernah mendengar tentang kitab sakti ini, ageng musalamat mengangguk. Saya sudah lama tahu kalau Eyang memang memilikinya, namun baru sekali melihatnya, jawab musalamat sambil matanya tidak lepas dari kitab tua yang berada di tangan sang guru. Kitab ini dibuat dan ditulis isinya oleh nenek moyang kita ratusan tahun yang silam. Siapa mereka adanya tidak diketahui. Yang jelas pada masa kitab ini diciptakan nenek moyang kita masih belum tersentuh hidup beragama. Mereka menganggap semua kekuatan, semua kesaktian datang dari langit, daripada apa yang mereka sebut para dewa. Walau demikian apa yang mereka pelajari dan apa yang kemudian mereka ajarkan bukanlah satu perbuatan sesat. Mereka memiliki tata krama peradaban asli yang tidak tercampur dengan kehidupan asing. Banyak dari semua tata krama dan peradaban itu yang kini tetap kita pergunakan sebagai panutan. Muridku, kitab wasiat dewa ini bukan kitab sembarangan kitab sakti ini diwariskan padaku sekitar 15 tahun yang lalu. Aku telah membaca dan mempelajari seluruh isinya. Namun aku merasa kepandaian apa yang aku dapat dari kitab ini masih belum sempurna. Harus banyak waktu yang diperlukan untuk mendalami pelajaran dan kesaktian yang ada di sini. Otak tuaku sudah tumpul. Usiaku sudah lanjut dan tubuhku sudah sangat rapuh. Mungkin aku sudah keburu menemui ajal sebelum aku dapat mengerti seluruh isi kitab ini. Kau masih muda, otakmu masih tajam dan tubuhmu masih kuat. Kurasa kau akan mampu menguasai isi kitab ini jauh lebih cepat dariku. Aku tidak punya orang lain yang dapat ku percaya. Kitab wasiat dewa ini ku serahkan padamu. Jagalah baik-baik, selami isinya yang hanya beberapa lembar ini. Kelak kepandaian yang kau miliki dan berasal dari kitab ini akan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, menumpas segala kejahatan. Orang yang memberikan kitab ini padaku pernah mengatakan siapa yang memiliki kitab ini dan mempergunakannya di jalan Allah. Maka dia akan menjadi penguasa dunia persilatan, pengubur kesesatan dan penumpas kejahatan. Ayang Ismoyo menyerahkan kitab di tangannya pada Ageng Musalamat. Seng murid yang tidak menduga hal itu akan terjadi tersurut mundur dengan muka pucat. Ayang. Sa, saya tidak berani menerima kitab sakti ini, kata Ageng Musalamat dengan suara bergetar. Kau tidak berani. Apakah kau mau mengatakan apa sebabnya? Tanya Ageng Ismoyo seraya menatap tajam sepasang mesi muridnya. Saya, saya merasa tidak layak memilikinya. Saya insan kecil yang tak mungkin mampu, muridku, memotong Ageng Ismoyo. Di metel, Tuhan semua manusia itu sama adanya. Yang membedakan kita satu sama lain adalah ketakwaan terhadapnya. Yang membedakan kita satu sama lain ialah dari patuh pada larangan dan kukuh pada ajarannya. Aku mempercayakan kitab ini untuk diserahkan padamu. Jangan sia-siakan kepercayaan itu, Ayang. Aku pernah mendapat petunjuk dalam mimpi. Kau akan mampu menguasai isi kitab ini dalam enam kali bulan purnama. Selama perjalanan ke negeri Cina yang akan menghabiskan waktu cukup lama, selama berada di atas kapal mulailah membaca dan menyelami serta mempelajari isinya. Terimalah dua tangan Ageng Musalamat tampak gemetaran ketika menerima kitab wasiat dewa yang terbuat dari daun lontar itu. Terima kasih atas kepercayaan guru. Amanat Ayang tidak akan saya sia-siakan, Musalamat membungkuk dalam-dalam. Ayang Ismoyo tersenyum. Tiba-tiba dia melangkah ke pintu. Siap hendak membukanya tapi membatalkan niatnya. Ada apa yang tanya Ageng Musalamat? Ada seseorang mencuri dengar pembicaraan kita tadi, jawab si orang tua. Mendengar ini Ageng Musalamat segera membuka pintu dan memeriksa keluar. Tak ada siapa-siapa, katanya. Tapi dia yakin pendengaran sang guru tidak salah. Orangnya tentu telah menyelinap pergi. Muridku, ada seorang culas di antara empat puluh anak buahmu, saya menyesalkan kebodohan saya. Padahal saya telah memilih mereka dari orang-orang yang paling saya percayai. Agaknya saya harus melakukan penyelidikan. Kalau perlu keberangkatan hari ini saya batalkan, si orang tua gelengkan kepala seraya memegang bahu muridnya. Jangan habiskan waktu untuk melakukan hal itu. Jika kau sudah tahu ada seorang yang bersifat lancung yang harus kau lakukan adalah berhati-hati, selalu bersikap waspada. Bila dalam perjalanan kau berhasil menangkap orang yang culas itu, ku perintahkan padamu untuk melemparkannya ke dalam lautan. Aku pergi sekarang, Sri Ageng Musalamat cepat menyalami tangan gurunya dan menciumnya dengan himat. Lalu orang tua itu diantarkannya sampai ke daratan. Ketika kapal besar itu mulai meluncur meninggalkan pantai utara Pulau Jawa, Eyang Ismoyo Jelantik didampingi beberapa orang sahabat dan anak buahnya masih tegak di tepi pantai. Dia baru bergerak sewaktu kapal kayu itu lenyap di batas pemandangan. Dari saku jubahnya dikeluarkannya sebuah tasdih. Lalu sambil melangkah orang tua ini mulai berzikir. Jauh dilubuk hatinya ada suara yang mengatakan bahwa dia tak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya dengan muridnya itu. Entah aku yang akan meninggalkan dunia fana ini lebih dulu, entah dia yang akan mendapat cobaan berat. Membatin si orang tua. Tuhan, lindungi dia. Jauhkan dia dari segala malapetaka. Selamatkan dia dan seluruh anak buahnya kembali ke Tanah Jawa, sama dengan sama dengan 00 sama dengan 6 laut malam mengalun tenang. Itu adalah malam pertama kapal kayu yang ditumpangi rombongan kanjeng Seri Ageng Musalamat dalam pelayaran menuju utara. Setelah beberapa lama berada di anjungan menikmati udara malam di tengah lautan murid yang ismoyo itu turun ke bawah, masuk ke dalam kamarnya. Dia berdiri di atas sebuah kursi kayu lalu menggeser papan kecil di langit-langit ruangan. Dari atas langit-langit kamar dikeluarkannya kitab wasiat dewa. Dengan hati-hati kitab itu diturunkannya lalu duduk di atas ranjang. Ageng Musalamat sengaja menyembunyikan kitab sakti itu di atas loteng kamar tidur karena khawatir ada yang berniat jahat. Apalagi dia sudah mendapat pemberitahuan dari Sang Guru kalau ada seseorang yang telah mencuri dengar percakapan mereka di dalam kamar. Sejak siang tadi sebenarnya Ageng Musalamat ingin membuka dan membaca isi kitab itu namun hatinya merasa tidak tenang. Hal ini dapat dimaklumi. Beban yang diberikan yang ismoyo dengan menyerahkan kitab sakti itu padanya bukan beban kecil. Kalau sampai dia tidak dapat memegang amanat bukan dirinya saja yang akan celaka tapi rimba perselatan di tanah Jawa akan mengalami bencana. Ageng Musalamat memperbesar lampu minyak di atas kepala tempat tidur. Dengan tangan gemetar dia membalik sampul kitab wasiat dewa. Pada halaman pertama tertera serangkaian tulisan dalam aksara Jawa kuno berbunyi, Bila mana datang kebenaran maka meraunglah para iblis pembawa kejahatan. Kejahatan mungkin bisa berjaya. Tapi pada saat kebenaran dan keadilan muncul tak ada satu kekuatan lain mampu membendungnya. Kejahatan membakar dan merusak laksana api. Tetapi api itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan dasyat yang diarahkan para dewa untuk membakar mereka. Bila mana api memusnahkan mereka maka penyesalan tiada berguna. Ageng Musalamat membaca rangkaian kalimat itu sampai tiga kali lalu pejamkan mati merenungi dan meresapi. Sesaat kemudian baru dia membuka halaman kedua kitab wasiat dewa yang terbuat dari daun lontar itu. Di halaman ini terdapat gambar kepala seekor harimau putih yang dikurung oleh lingkaran putih. Pada bagian bawah tertera tulisan berbunyi, putih lambang kesucian dan kebenaran. Harimau lambang keberanian dan kejantanan. Barang siapa berjodoh dengan kitab ini maka kemanapun dia pergi harimau putih akan menjadi kekuatan, menjaganya dari segala musuh, ilmu hitam dan iblis jahat. Setelah mengerti betul apa yang tertulis di halaman kedua itu maka barulah Ageng Musalamat membalik memasuki halaman ketiga. Di halaman ini terdapat tulisan panjang dalam aksara Jawa kuno berukuran kecil. Ageng Musalamat terpaksa membaca dengan perlahan dan hati-hati agar tidak ada tulisan yang terlewat. 8 S.A.B.D.A. Dewa Barang siapa berjodoh dengan kitab wasiat sakti dan mampu mempelajari yang tersurat maupun yang tersirat, menguasai yang lahir dan yang batin maka hendaklah dia mencamkan apa-apa yang telah disabdakan. 8 Sabda Dewa adalah 8 Jalur Keselamatan. Tanah, Sabda Dewa pertama manusia berasal dan dijadikan dari tanah kepada tanahlah manusia akan kembali karenanya manusia tidak boleh congkak dan tak kabur dan harus ingat bahwa dirinya berasal dari gumpalan debu yang hina. Yang kuasa kemudian memberikan kehormatan, menjadikannya makhluk pilihan karena memiliki pikiran yang membedakannya dengan binatang. Tanah bagian dari bumi ciptaan yang kuasa diberikan kepada manusia untuk tempatnya berlindung diri, berkaum-kaum dan mencari rezeki. Karenanya tidaklah layak kalau manusia merusak tanah dan bumi untuk maksud-maksud keji serta berbuat kejahatan di atasnya. Tanah dan bumi diberikan yang kuasa untuk kebahagiaan umat manusia. Karenanya manusia wajib berterima kasih dengan jalan memeliharanya. Tanah tempat kaki berperijak. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung ketika tanah dijadikan ajang pertumpahan para dewa pun gelisah dalam duka dan kecewa mengapa manusia tidak berpikir dan berterima kasih. Air, sabda dewa kedua lebih dari separuh bumi diciptakan yang kuasa dalam bentuk air-air mengalir di bumi dan mengalir di tubuh manusia. Air sumber kehidupan air membawa berkah mengapa manusia tidak berpikir? Mengapa manusia berlaku keji mencemari air, membunuh makhluk yang hidup di dalam air dan di atas air-air selalu mengalir dari atas ke bawah? Bukankah itu satu petunjuk bahwa mereka yang di atas harus menolong mereka yang di bawah? Pada saat manusia lupa dan tidak berterima kasih atas segala berkah maka para dewa berseteru dengan mereka azab yang kuasa pun turunlah dan air berubah menjadi bencana. Api, sabda dewa ketiga ketika kecil menjadi kawan sewaktu besar menjadi lawan mengapa manusia tidak mau berpikir dalam mencari manfaat daripada kualat. Api membakar seganas iblis di dalam tubuh manusia ada api yang mampu merubah manusia menjadi iblis barang siapa tidak mampu melawan api, bumi dan tanah akan meratap, air akan menangis manusia akan menjadi api puntung neraka. Para dewa terhempas dalam perkabungan. Udara, sabda dewa keempat udara sumber kehidupan dihembuskan yang kuasa ke dalam jalan pernapasan jantung sanubari manusia. Udara tidak terlihat oleh mata, tidak terabak oleh tangan di dalam yang tidak terlihat dan tidak tersentuh itu ada berkah yang maha besar. Mengapa manusia masih mau berlaku jelas mencemari udara dengan berbagai kebusukan ketika jalan nafas tak dapat lagi menerima hawa kotor? Para dewa siap melihat kematian mengenaskan mengapa manusia tidak berpikir? Bulan, sabda dewa kelima sumber kesejukan dunia ini muncul di kala malam tiada keindahan melebih malam dengan rembulan penuh memancarkan cahayanya yang lembut. Mengapa manusia tidak bisa selembut sinar rembulan? Padahal manusia memiliki pikiran, bulan tidak. Padahal manusia memiliki hati, rembulan tidak. Bukankah kelembutan sinar rembulan mencerminkan perasaan kasih? Kasih dari orang tua terhadap anaknya Kasih seorang pemuda pada gadis curahan hatinya Kasih sesama insan bahkan binatang pun mempunyai rasa Kasih lalu mengapa manusia terkadang melupakannya? Mengapa Kasih dapat berubah menjadi kebencian yang mendatangkan azab dan sensara? Dari siapa para dewa akan mendapat jawaban? Matahari, sabda dewa ke-6 ketika bumi berputar dan matahari menerangi jagad cahaya terang menjadi berkah bagi seisi alam yang kuasa tidak ingin para makhluk dalam kegelapan. Tetapi mengapa banyak di antara mereka yang sengaja mencari memeluk kegelapan? Tidakkah manusia berpikir bahwa cahaya hati pak kalah pentingnya dari cahaya matahari? Ketika bumi menjadi gelap karena sinar matahari terhalang rembulan, apakah manusia merenungi arti semua ini? Mengapa umat mengeluh teriknya matahari padahal di akhir dunia kelak mereka akan dirah oleh seribu teriknya matahari padahal bukankah para dewa telah memberi ingat akan azab setiap dosa? Kayu, sabda dewa ke-7 siapa yang menanam akan menuai itu janji maha pencipta kebaikan yang ditanam walaupun sebesar zarah seng pencipta tiada akan melupakannya karena dia maha melihat dan maha mengetahui lalu mengapa kemudian manusia merusak benih, merusak yang tumbuh di atas tanah padahal mereka perlu tertumbuhan untuk dimakan padahal mereka butuh pepohonan untuk berlindung Adakah manusia merasa bisa hidup tanpa pohon dan kayu? Ketika badai mengamuk dan pepohonan tumbang sama rata dengan tanah ketika para dewa merenung mengingat dosa umat manusia masih saja berbuat kerusakan padahal mereka punya otak untuk berpikir dan punya hati untuk merasa Batu, sabda dewa ke-8 ketika gunung batu meletus para dewa bersujud minta ampun manusia menjerit, terhenyak dalam ketakutan tapi hanya seketika sesaat Mereka terlepas dari bencana kembali mereka lupa dan tegakkan kepala dengan congkak batu dijadikan maha pencipta agar manusia mempergunakannya untuk melindungi diri dari keganasan alam agar manusia ingat bahwa keteguhan iman harus dipegang sekukuh batu Ketika iman runtuh seperti runtuhnya gunung batu para dewa menangis meminta ampun apakah natu dan hati manusia telah berubah menjadi batu, buta dan bisu tiada rasa? Kan jeng seri ageng musalamat terpekur lama meresapi apa yang barusan dibacanya Delapan sabda dewa, katanya dalam hati sambil memejamkan mata Sungguh luar biasa Tak pernah ku baca tulisan sebagus ini Pengertiannya bila ditelusuri sangat mendalam Menurut Eyang Ismoyo buku ini ditulis pada masa orang belum mengenal agama Tapi aneh sekali, apa yang tertulis di sini, dasar pemikiran Seng penulis jelas seperti berasal dari kitab suci Siapa yang dimaksud penulis dengan para dewa dalam kitab ini Para tokoh silat, para pemuka agama atau dewa sungguhan seri ageng musalamat mengusap-usap dagunya Isi kitab ini mengandung makna bahwa manusia harus ingat siapa dirinya Harus ingat pada ajaran Seng pencipta, harus hidup perduli diri sendiri dan perduli lingkungan Delapan sabda dewa ditutup dengan rangkuman kalimat agar manusia memiliki iman sekukuh batu Lalu dimanakah letak kehebatan buku ini? Mana ajaran-ajaran silat atau ilmu kesaktian yang katanya bisa membuat seseorang menjadi penguasa dunia persilatan? Ah! Aku bersikap bodoh Yang kubaca baru beberapa halaman Masih ada halaman lain yang harus kubaca dan kuteliti Perlahan-lahan seri ageng musalamat pergunakan jari-jari tangan kanannya untuk membuka halaman berikutnya yakni halaman kelima Mendadak ageng musalamat merasakan satu keanehan Jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya bergetar keras Lalu dua jari itu laksana berubah menjadi kayu tak mampu lagi digerakan Astagfirullah, dua jari tanganku menjadi kaku Tak bisa digerakan aku tak mampu membalikan halaman keempat untuk membuka halaman kelima Ageng musalamat kerahkan tenaga luarnya celaka Kini lima jariku semua jadi kaku lelaki itu terkejut dan berubah air mukanya Selain heran dan terkejut ada sekelumit rasa penasaran dalam dirinya membalikan halaman kitab daun lontar ini api sulitnya Tapi mengapa jari-jariku mendadak menjadi kaku tak bisa digerakan Kalau aku salurkan tenaga dalam mungkin jari-jariku bisa pulih dan aku mampu membuka halaman kelima Berpikir sampai di situ Ageng musalamat kerahkan tenaga dalam murninya dari pusar ke pergelangan tangan kanan terus ke ujung-ujung lima jarinya Tapi apa yang terjadi kemudian membuat lelaki ini keluarkan seruan tertahan dan wajahnya mengerungi tanda menahan sakit yang amat sangat Tangan kanannya seperti disambar petir terbanting ke samping dan ada asap putih mengepul dari tangan itu Ketika dia memperhatikan ternyata tangan kanannya sebatas siku ke bawah telah berubah menjadi sangat merah laksana tersiram air panas Selagi Ageng musalamat tenggelam dalam keterkejutan dan kesakitan yang amat sangat tiba-tiba kamar di mana dia berada itu laksana runtuh oleh suara aman dasyat Suara auman harimau Bersamaan dengan itu hidungnya mencium harum bau kemenyan hingga dalam kesakitan Ageng musalamat kini juga dilanda rasa ngeri yang membuat bulu tengkuknya merinding Ya Tuhan, lindungi diriku Apa yang sesungguhnya terjadi? Jangan berikan cobaan padaku yang aku tidak sanggup menghadapinya Sekali lagi terdengar suara auman dalam kamar kayu yang sempit itu seperti disapu angin dasyat Ageng musalamat terbanting ke dinding kamar Tangan kirinya masih memegang kitab wasiat dewa Kedua matanya membelalak ketika tiba-tiba di hadapannya muncul dua bayang-bayang aneh yang samar-samar membentuk sosok tubuh manusia dan sosok binatang besar Sama dengan sama dengan nol-nol sama dengan sama dengan tujuh Walau dua sosok di hadapannya tidak beda seperti asap tipis Namun Sri Ageng musalamat dapat melihat bahwa sosok pertama adalah seorang tua bertampang gagah yang tubuhnya sangat tinggi hingga kepalanya yang berambut putih hampir menyentuh langit-langit kamar Orang ini mengenakan selempang kain putih dan memegang sebuah tongkat kayu berwarna putih Sepasang matanya berwarna kebiruan dan menatap tajam pada Ageng musalamat yang saat itu masih terhenyak di atas ranjang kayu dan tersandar ke dinding kamar Di sebelah kiri si orang tua, ini yang membuat Ageng musalamat menjadi menahan napas dan keluarkan keringat dingin tegak seekor harimau putih yang bukan main besarnya Memiliki tinggi tubuh sampai sehinggang orang tua berselempang kain putih itu Sepasang matuh harimau besar ini berwarna kehijau-hijauan, memandang tak berkesip pada Ageng musalamat Setelah menenangkan hati dan berusaha tabah, walau suaranya masih gemetar Ageng musalamat bertanya Or, orang tua, siapa kau adanya dalam hati dia yakin saat itu bukan berhadapan dengan manusia dan harimau sungguhan Mungkin jin laut naik ke atas kapal bersama binatang peliharaannya Atau mungkin kapal yang ditumpanginya itu berpenghuni makhluk halus Untuk tambah menguatkan hatinya Ageng musalamat diam diam membaca berbagai ayat suci dan memahon perlindungan pada yang maha kuasa Kan jeng seri Ageng musalamat, orang tua berbentuk bayangan dan menyebut nama lengkap murid yang ismoyo itu Seratus tahun lalu aku dikenal dengan nama Datuk Rao Basaluang Ameh Jazadku sudah lama ditelan bumi Kalau aku bisa muncuri dan berdiri di hadapanmu saat ini, itu tidak lain semata metu adalah karena kuasanya Tuhan seru sekalian alam Harimau putih di sampingku adalah Datuk Rao Bamato Hijau Seperti diriku dia pun sudah lama bersatu dengan bumi yang dengan kuasa Allah masih bisa muncul dan ikut bersamaku pada saat-saat diperlukan Kami datang untuk memberitahu padamu bahwa kitab wasiat dewa tidak berjodoh dengan dirimu, dah Datuk Rao, aku tak mengerti maksudmu, kata Ageng musalamat Kitab wasiat dewa yang ada di tangan kirimu itu tidak berjodoh dengan dirimu Dengan kata lain apa-apa yang ada di dalamnya tidak boleh kau pelajari Cukup kau hanya berkesempatan membaca sampai halaman keempat Dalam empat halaman itu sesungguhnya kau telah mempelajari hal-hal besar yang orang lain tidak pernah mengetahui atau menyadarinya sebelumnya Orang tua, harap maafkan kalau ku katakan aku masih tidak mengerti Izinkan aku bertanya, apa hubunganmu dengan kitab ini kami adalah sesepuh terakhir yang diserahi tugas untuk menjaga kitab wasiat dewa Kitab itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak mendapat izin dan rido Apalagi kalau sampai mempelajarinya, kitab ini aku terima dari guruku yang ismofoji antik yang dikenal dengan panggilan wali astanapura Kami tahu hal itu, kata si orang tua pula Beliau menyerahkan disertai pesan bahwa aku harus mempelajari serta menyelami isi kitab ini Kelak aku akan memiliki ilmu sangat berguna untuk membela keadilan dan kebenaran Menguasai dunia persilatan di jalan Allah, pengubur kesesatan dan penumpas kejahatan Dia telah membaca isi buku ini walau katanya tidak tuntas Karena sudah terlalu tua untuk mempelajari maka diserahkan padaku Kami tahu, tapi ada yang kau tidak tahu Ismoyo Jelantik tidak pernah membaca apalagi mempelajari isi kitab wasiat dewa itu Tentu saja Ageng Musalamat jadi terkejut mendengar ucapan orang tua berupa bayangan dan asap itu Kami menitipkan kitab wasiat dewa padanya melalui seseorang Dia menjaga kitab sakti itu selama 15 tahun tanpa sekalipun berani membuka dan membaca isinya Itu sesuai dengan pesan kami Kami juga mengatakan padanya bahwa kitab itu kelak harus diserahkannya pada orang yang sangat dipercayanya Dan orang itu ternyata adalah dirimu Kalau kau sudah tahu hal itu berarti tidak ada halangan bagiku untuk mempelajari segala ilmu kesaktian yang ada di dalamnya Tidak Ageng Musalamat Kau tidak boleh mempelajari isinya Karena kau hanyalah seorang perantara yang dititipkan untuk menjaga kitab itu baik-baik Seperti kau menjaga keselamatan diri dan nyawamu sendiri Kelak seperti Ismoyo Jelantik Kau pun harus menyerahkan kitab wasiat dewa itu pada seseorang yang paling kau percayai Ageng Musalamat jadi terdiam mendengar ucapan si orang tua Kan jeng seri Ageng Musalamat Apakah kau mendengar dan mengerti apa-apa yang aku ucapkan tadi bertanya Datuk Rao Basaluang Ameh Aku mendengar, tapi terus terang harap dimaafkan sulit aku bisa mengerti semua ini Kau menyebut dirimu sudah ditelan bumi seratus tahun yang silam Bagaimana aku bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa dicerna akal dan pikiran ini ada hal-hal yang memang tak bisa dicerna oleh otak manusia Karena semua itu terjadi dengan kodrat dan kuasanya Tuhan Bila manusia memaksa untuk memecahkannya sedang dia tidak mampu melakukannya maka berarti manusia mendera dan menyiksa dirinya sendiri Namun apa yang aku katakan padamu tidak termasuk dalam hal-hal yang tak bisa dicerna akal dan pikiran itu Kami hanya meminta agar kau menjaga kitab wasiat Dewa baik-baik Jangan membaca dan mempelajari isi kitab mulai dari halaman 5 Dan bahwa kau harus menyerahkan kitab itu kelak pada seseorang yang sangat kau percayai Siapa orangnya tanya Ageng Musalamat Kau akan tahu sendiri pada 20 tahun mendatang Jawab Datuk Rao Basaluang Ameh Datuk, kau berjanji akan mematuhi apa yang kami minta Aku tak mungkin berjanji Kalau begitu bersumpahlah kata Datuk Rao Basaluang Ameh Ageng Musalamat menangkap nada suara yang mengandung ancaman Lalu dia ingat apa yang terjadi atas dirinya sebelum kemunculan si orang tua dan harimau putihnya Mula-mula dua jari tangannya kaku, lalu seluruh jari tangannya Ketika dia memaksa dengan mengerahkan tenaga dalam untuk membuka halaman kelima dari kitab wasiat Dewa Sekujur lengannya bukan saja menjadi kaku tapi juga melepuh merah laksana tersiram air panas Sesaat Ageng Musalamat memperhatikan tangan kanannya Jangan-jangan orang tua ini yang telah melakukannya, kata Ageng Musalamat dalam hati Kalau aku menolak permintaannya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang lebih hebat dari ini Kan jeng seri Ageng Musalamat Aku tahu apa yang ada dalam benakmu Tiba-tiba Datuk Rao Basaluang Ameh berucap Membuat Ageng Musalamat terkesiap Jika kau merasa tidak sanggup menjaga kitab putih wasiat Dewa Lebih dari itu tidak akan berlaku jelas membaca seluruh isinya Maka saat ini juga lebih baik kasih serahkan kitab itu pada ku si orang tua angkat tangannya yang memegang tongkat Tongkat kayu putih itu diarahkannya pada Ageng Musalamat Saat itu juga tubuh Ageng Musalamat tersedot ke depan Keningnya menempel di ujung tongkat Sementara sekujur tubuhnya terasa kaku dan sedingin es Putuslah nyali murid yang ismoyo ini Datuk Rao Aku, aku berjanji akan menjaga kitab wasiat Dewa dan nanti akan menyerahkannya pada orang yang paling ku percaya Kau tidak akan mengingkari janji tidak Datuk Bagus Tapi harap kau ingat Jika kau berlaku curang dan mengingkari janji maka kau akan mendapat malapetaka besar Aku tidak akan mengingkari janji Datuk Kata Ageng Musalamat pula Datuk Rao Basaluang Ameh tarik tongkatnya sedikit Ujung tongkat terlepas perlahan dari kening Ageng Musalamat Tapi sebaliknya murid yang ismoyo ini terpental dan terbanting ke dinding kamar Kan jeng seri Ageng Musalamat Kami tahu beban berat bagimu dalam menjaga kitab wasiat Dewa Apalagi kau akan berada di negeri asing Kau lebih beruntung dari orang-orang yang pernah ketitipan kitab sakti bertuah itu sebelumnya Apa maksud Datuk Rao tanya Ageng Musalamat Kau akan kami berikan satu jurus ilmu silat harimau dewa Mudah-mudahan bisa kau pergunakan untuk menjaga diri Datuk hendak mengajarkan ilmu silat harimau dewa Di dalam kamar sesempit ini Bagaimana mungkin ilmu ini tidak perlu dilatih secara lahir Pada saat kau memerlukan, ilmu itu akan menuntunmu menghadapi musuh, ilmu aneh luar biasa Jika Datuk tidak bergurau maka saya mengaturkan terima kasih Mendekatlah ke sini Ageng Musalamat Duduk di lantai di hadapanku, kata Datuk Rao basa luang ameh Ageng Musalamat turun dari atas ranjang kayu Letakkan kitab putihlah siap doa di atas pangkuanmu Kembali murid yang ismoyo melakukan apa yang dikatakan si orang tua berbentuk samar Setelah Ageng Musalamat duduk di hadapannya Dari balik selempang kain putihnya Datuk Rao keluarkan sebuah benda yang memancarkan sinar kekuningan Benda ini ternyata adalah sebuah saluang terbuat dari emas Saluang sama dengan sebentuk seruling khas Minangkabau yang biasanya terbuat dari bambu Datuk Rao dekatkan ujung saluang ke mulutnya Sesaat kemudian menggemalah suara alunan seruling, lembut berhibah-hibah Harimau putih besar di samping seng Datuk tiba-tiba melangkah ke hadapan Ageng Musalamat Orang ini serasa terbang nyawanya ketika binatang itu tiba-tiba mengaum dasyat lalu membuka mulutnya lebar-lebar Sekali lahap saja seluruh kepala Ageng Musalamat sampai ke pangkal leher masuk ke dalam mulutnya Murid yang ismoyo ini tidak sempat merasakan adanya hawa dingin yang keluar dari mulut Arimau putih karena dirinya langsung pringsan Hawa aneh ini menjalar memasuki kepalanya terus mengalir ke tangannya kiri kanan sama dengan sama dengan nol-nol sama dengan sama dengan delapan pemuda berpakaian biru berikat kepala merah dan bertubuh tegak itu sesaat tegak tak bergerak di depan pintu kamar Dari balik tumpukan peti-peti besar melangkah keluar seorang lelaki separuh baya Mereka adalah anggota rombongan dan murid-murid Ageng Musalamat Lelaki yang melangkah dari balik peti menegur pemuda yang berdiri di depan pintu kamar Ageng Musalamat Cagak Guntoro, sedang apa kau di situ? Airmu kamu kulihat aneh, pemuda bernama Cagak Guntoro tersentak kaget oleh teguran yang tiba-tiba itu Kakak Mundin Sura, syukur kau datang Aku mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar pimpinan kita kan Jeng Seri Ageng Musalamat Mundin Sura tersenyum Kau baru sekali ini mengarungi laut naik kapal Berbagai suara dalam kapal serta suara angin laut tentu telah mempengaruhi pendengaranmu Aku tidak tertipu pendengaran sendiri kakak Mundin Aku barusan dari geladak Kan Jeng Seri Ageng tidak ada di sana Aku yakin dia berada dalam kamar, malam belum larut Tidak mungkin kan Jeng Seri Ageng masuk kamar untuk tidur, kata Mundin Sura pula Suara-suara aneh apa yang tadi kau dengar suara seperti orang jatuh Mungkin juga suara orang dibanting ke dinding Lalu aku dengarkan Jeng Ageng bicara Tapi lawan bicaranya tak kedengaran suaranya Kau ngaco cagat Apa kau kira pimpinan kita tidak waras bicara sendirian dalam kamar? Hem, mungkin dia memang sudah tertidur lalu mengigau Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini Naik ke geladak melihat-lihat laut waktu malam Mundin Sura hendak berlalu tapi cagat Guntoro cepat memegang bahunya dan berkata Kalau kita pergi begitu saja tanpa menyelidik Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan dirinya lalu apa yang ada di menakmu? Tanya Mundin Sura Cagat Guntoro tidak menjawab Dia melangkah mendekati pintu lalu mengetuk Tak ada jawaban Pemuda ini mengetuk sekali lagi Kini sambil bertanya Kan Jeng Sri Ageng, kau ada di dalam tetap tak ada jawaban Cagat Guntoro memandang pada Mundin Sura Lelaki satu ini kini mulai merasa tidak enak Buka pintunya Kalau terkunci buka paksa kata Mundin Sura Cagat Guntoro coba membuka pintu Dikunci dari dalam, bisiknya Lalu pemuda bertubuh kekar dan kuat ini Pergunakan bahunya untuk mendorong Sekali mendorong pintu kamar terbuka Dia melangkah masuk ke dalam Mundin Sura mengikuti Namun belum sempat mereka melewati ambang pintu Kedua orang ini melompat mundur sambil berbarengan keluarkan seruan tertahan Di dalam kamar yang tak seberapa besar itu Kan Jeng Sri Ageng Musalamat tampak terbujur di atas ranjang kayu Punggungnya tersandar ke dinding Di tangan kirinya ada sebuah kitab daun lontar Dalam keadaan terkembang sekujur tubuh Ageng Musalamat tampak tak kurang selatu apa Namun mukanya inilah yang membuat dua anggota rombongan itu terkejut Bukan kepalang bahkan ngeri Muka itu telah berubah menjadi kepala seekor harimau putih Kejadian ini hanya terlihat sebentar karena sesaat kemudian perlahan-lahan wajah Sri Ageng Musalamat kembali pulih ke bentuknya semula Cuma hanya sepasang matanya saja yang kelihatan terkatuk Apa yang terjadi dengan pimpinan kita? Barusan mukanya seperti harimau Kata Cagak Guntoro dengan suara bergetar karena masih diselimuti rasa ngeri Aku mencium bau kemenyan Balas berbisik muding surah Yang begini merupakan tanda-tanda ilmu hitam Tidak mungkin kan Jeng Sri Ageng memiliki ilmu hitam Kita semua tahu betul hal itu kata Cagak Guntoro pula Jangan-jangan ada seseorang telah berbuat jahat terhadapnya Kita harus segera membuat dia sadar Munding surah masuk ke dalam kamar Namun saat itu perlahan-lahan Sri Ageng Musalamat membuka kedua matanya Dalam keadaan sadar dia segera ingat akan apa yang barusan dialaminya Namun tidak bisa memikir kan Jeng karena dilihatnya ada dua orang anak buahnya berada dalam kamar Cagak Guntoro, Munding surah Ada apa kalian berada dalam kamar? Ku tanya Ageng Musalamat Maafkan kami berdua kan Jeng Sri Ageng Kami tidak bermaksud lancang Namun tadi Cagak Guntoro mendengar suara gaduh dalam kamar Betul kan Jeng Saya mendengar suara seperti sosok tubuh terbanting ke dinding Kami mengetuk pintu kamar Juga memanggil-manggil Tapi tak ada jawaban Karena khawatir terjadi apa-apa dengan kan Jeng kami lalu memaksa masuk Begitu Cagak Guntoro menerangkan Waktu masuk kamar ini terselubung bau kemenyan Menambahkan bunding surah Begitu masuk kami lihat kan Jeng tersandar ke dinding Metul terpejam entah tidur entah pingsan Syukur sekarang kan Jeng sudah bangun Mohon maafmu kan Jeng Kami minta diri, tunggu Kata Ageng Musalamat Selain suara orang terbanting ke dinding Apa kalian juga mendengar suara-suara lain Kami mendengar kan Jeng bicara dengan seseorang Tapi waktu kami masuk tidak ada siapa-siapa di kamar ini selain kan Jeng Menjawab Cagak Guntoro Hem, berarti mereka tidak mendengar suara Oman Harimau putih itu Juga tidak mendengar suara seruling dan suara Datuk Rao Basaluang Ameh Membatin Ageng Musalamat Munding surah melirik pada kitab yang ada di tangan kiri Ageng Musalamat Dan masih dalam keadaan terbuka Melihat orang melirik baru Ageng Musalamat sadar Kitab Wasiat Dewa cepat ditutupnya Lalu dia bertanya Apa kalian masih mencium bau kemenyan di kamar ini dua anak murid menggeleng Kalian boleh pergi Tak usah khawatir Tak ada apa-apa di sini Aku berterima kasih kalian punya perhatian atas keselamatanku Sebelum pergi mungkin ada hal lain yang hendak kalian katakan padaku Cagak Guntoro sesaat memandang pada Munding surah Pemuda itu memandang maksudnya untuk memberi isyarat pada lelaki itu Apakah akan diceritakan saja bagaimana tadi mereka menyaksikan wajah Seng Kanjeng Berubah seperti muka seekor harimau putih Namun Munding surah saat itu cepat-cepat membungkuk hingga Cagak Guntoro terpaksa mengikuti meninggalkan kamar itu Sampai digeladak Munding surah memegang lengan Cagak Guntoro lalu bertanya berbisik Waktu di dalam kamar tadi kau berada lebih dekat ke tempat tidurkan Jeng Seri Ageng Apakah sempat memperhatikan kitab daun lontari yang dipegangkan Jeng Sempat Tapi aku tak tahu buku apa Tulisannya kecil-kecil Lagi pula ditulis memakai huruf Jawa kuno Aku tidak begitu pandai membaca tulisan Jawa kuno Kenapa kau menanyakan kitab itu Aku khawatir kitab itu ada hubungannya dengan keadaan kan Jeng tadi Hem, bagaimana kau bisa menduga begitu kakak Munding surah tanya Cagak Guntoro Munding surah terdiam lalu mengangkat bahu Kurasa kan Jeng tidak suka kita membicarakan apa yang tadi kita saksikan Sebaiknya kita lupakan saja kejadian itu Kurasa begitu, kata Cagak Guntoro Lalu dia menepuk bahu munding surah dan berbisik Lihat, kan Jeng Seri Ageng ada di ujung buritan sana Memang ada baiknya dia berada di laut terbuka begini berangin-angin Dalam kamar terus-terusan udaranya kurang sehat Panas dan pengap Sambil berpegangan pada pagar kayu kokoh di buritan kapal sebelah kiri Ageng musalamat merabah dadanya Di balik pakaiannya tersimpan kitab putih wasiat dewa Setelah apa yang tadi terjadi di dalam kamar, kitab itu tak akan ditinggalkannya kemanapun dia pergi Memandang ke arah lautan luas yang menghitam dalam kegelapan malam Ageng musalamat merenungi apa yang telah dialaminya 20 tahun Menurut orang tua yang muncul secara aneh itu Aku harus menyerahkan kitab wasiat dewa pada seorang yang paling aku percayai Padahal Eang Ismoyo jelas-jelas mengatakan Jika aku mempelajari keseluruhan isi kitab ini Aku akan menjadi penguasa dunia perselatan Hem, mengapa orang tua itu berdusta? Kalau saja sebelumnya dia menceritakan terus terang padaku bahwa kitab ini tidak berjodoh Rasanya beban ku tidak akan seberat ini Atau mungkin dia sendiri tidak mengetahui kalau dirinya Dan juga diriku hanya ketitipan saja sebelum kitab wasiat dewa Sampai di tangan orang yang benar-benar berjodoh Lalu siapa pula gerangan orang yang beruntung itu Ageng musalamat menarik nafas dalam berulang kali Waktu ku tanya apakah ada hal lain yang hendak disampaikan Cagak Guntoro ku lihat seperti hendak mengatakan sesuatu Tapi munding surat cepat-cepat keluar hingga pemuda itu tak sempat bicara Atau mungkin munding surat tidak mau Cagak Guntoro mengatakan Mengatakan apa? Aku harus menyelidik Lama Sri Ageng musalamat menung dan berpikir-pikir di bulitan kapal Dia baru beranjak dari situ ketika angin laut terasa semakin kencang dan lembab Ketika dia mendorong pintu kamar dan masuk ke dalam Langkah Ageng musalamat serta merta terhenti Peti kayu berukir tempat disimpannya Keriski Yaisabrang tujuh langit dilihatnya tercampak di lantai Ageng musalamat cepat mengambil dan membuka tutupnya untuk memeriksa Tujuh cahaya emas membersit menyilaukannya Hatinya lega mendapatkan senjata mustika itu masih berada dalam peti Peti ini sebelumnya berada di atas meja kecil sana Bagaimana mungkin tahu-tahu berada di lantai? Pasti ada seseorang yang coba mencurinya Lalu Ageng musalamat ingat akan keterangan yang ismoyo Barang siapa bermaksud jahat dan mencuri keris sakti itu Maka senjata itu akan berubah beratnya laksana segundung batu Ageng musalamat coba mereka-reka Ada seseorang menyelingap masuk mengambil peti berisi keris Ketika coba membawanya keluar kamar tiba-tiba keris menjadi sangat berat Hingga dia tidak mampu mengangkat dan lepas dari pegangannya Pengkhianat terkutuk Pencuri laknat Ada pengkhianat dan pencuri di atas kapal ini Selakanya dia adalah salah seorang dari murid-muridku Dengan mengepalkan tangan Ageng musalamat tinggalkan bulitan Cagak Guntoro ditemuinya lebih dulu Pemuda ini terduduk di salah satu sudut kapal Kaki kanannya tampak bengkak dan luka Seorang kawannya sibuk menguruti kaki yang cedera itu Hmm, dia rupanya, kata Ageng musalamat dalam hati Dia melangkah mendekati orang yang mengurut dan menekuk bahunya Pergilah Biar aku yang meneruskan mengurut kakinya, Kanjeng Tak usah Biarkan saja dia, kata Cagak Guntoro Namun pandangan mata pimpinan mereka membuat pemuda yang tadi mengurut segera berdiri dan tinggalkan tempat itu Setelah mereka berada berdua saja Ageng musalamat berjongkok di depan Cagak Guntoro Sambi ini memegang kaki kanan pemuda itu dia berkata Hmm, cedera kakimu cukup parah Apa yang terjadi Cagak Guntoro kakeku kejatuhan salah satu besi penahan tiang layar kapal Pasti kau tidak berhati-hati Malu rasanya pemuda sehebatmu bisa dihajar lawan tidak bernapas seperti besi itu Ageng musalamat menyeringai Lalu tangan kirinya bergerak memegang kaki kanan muridnya itu Pegangan Seng Kanjeng bukan pegangan sembelarangan karena disertai tenaga yang kuat hingga Cagak Guntoro teraduh-aduh kesakitan Dengar, aku bisa meremukan tulang kakimu mulai dari ujung jari sampai ke metuk kaki Kata Ageng musalamat dengan suara tajam dan pandangan matlah tak berkesit Kanjeng, apa maksudmu tanya Cagak Guntoro sambil menahan sakit Katakan apa yang sebenarnya terjadi Kakimu itu cedera bukan karena kejatuhan besi kapal aku tidak berdosa kanjeng Perlu apa, waktu aku berada di buritan kau menyelingap masuk ke dalam kamarku Berusaha mencuri peti kayu berisi keris kiaisabrang tujuh langit Benda sakti itu tiba-tiba menjadi berat dan kau tidak mampu memegangnya Peti kayu terlepas dari tanganmu Jatuh menimpa kaki kananmu hingga hampir remuk Cagak Guntoro tampak berubah mukanya Kanjeng, aku tak pernah berdosa padamu Mengingat budimu aku menghormati lebih dari menghormati orang tua sendiri Kedua orang tuamu sudah mati Tak perlu disebut-sebut Aku tidak percaya pada keteranganmu Ingat, kau dulu ku pungut dari pasar sewaktu jadi pengemis kecil, kurus kering dan korengan Hebat kalau kau menyebut segala budi Kau memang telah membuktikan Dengan mencuri keris itu tapi gagal karena kau tidak tahu bagaimana saktinya senjata itu Wajah Cagak Guntoro tampak pucat sekali Dia menggeleng-gelengkan kepalanya berulang kali Menurut pesan Eyang Ismoyo manusia culas seperti mulayak dibuat mampus Tapi aku masih mau memberi pengampunan Kedudukanmu sebagai murid aku cabut Derajatmu sekarang sama dengan pembantu yang harus melayani semua anggota rombongan Kalau kelak nanti tidak terbukti bahwa memang bukan kau yang hendak mencuri senjata mustika itu Maka aku akan memikirkan untuk memulihkan kedudukanmu Kembali Kanjeng Seri Ageng Musalamat Bantingkan kaki kanan Cagak Guntoro ke lantai lalu berdiri dan tinggalkan tempat itu Kanjeng panggil Cagak Guntoro Kau keliru Kanjeng Aku bersumpah bahwa aku tidak Ageng Musalamat tidak peduli Dia melangkah terus dan akhirnya lenyap di balik tumpukan peti-peti besar Di tangga yang menghubungkan bagian bawah dengan geladak kapal kayu besar itu Ageng Musalamat berpapasan dengan Munding Sura Anak muridnya ini segera ditariknya ke salah satu sudut di bawah tangga Aku perlu penjelasan darimu Munding Surya Kuharap kau menjawab dengan jujur Jangan berani berdusta walaupun heran dengan tindakan pemimpinnya itu Namun Munding Sura menjawab juga Kanjeng Surya geng, apa yang hendak kau tanyakan Sewaktu kau dan Cagak Guntoro berada di kamar Aku menanyakan pada pemuda itu apa ada hal lain yang hendak dikatakannya Dia seperti hendak mengatakan sesuatu padaku Namun kaseolah memberi syarat agar dia tidak bicara Lalu kalian berdua cepat-cepat meninggalkan kamarku Aku yakin ada sesuatu yang kalian tidak mau Mengatakan Kanjeng, aku menunggu Munding Sura Katakan cepat waktu kami masuk ke dalam kamar Kami lihat Kanjeng Sri Ageng duduk di atas ranjang kayu Tersandar ke dinding kamar Kami tidak tahu apakah saat itu Kanjeng tengah tidur atau pingsan Cuma kami melihat wajah Kanjeng tidak seperti biasanya Maksudmu tanya Ageng Musalamat Muka Kanjeng tidak seperti muka manusia Munding Sura bentak Ageng Musalamat Jangan kau bicara ngelantur Saya tidak ngelantur Juga tidak dusta Kanjeng Saat itu kami lihat muka Kanjeng telah berubah menjadi muka seekor harimau putih Kalau ada petir menyambar di depannya mungkin tidak demikian terkejutnya Ageng Musalamat Mukaku berubah menjadi muka seekor harimau putih Katamu dalam keadaan tercekat Munding Sura Anggukan Kepala Ageng Musalamat tegak tak bergerak Ingatannya kembali pada apa yang terjadi di kamarnya Muncul sosok datuk raw dan seekor harimau putih Lalu harimau putih itu mendekatinya dan membuka mulut lebar-lebar Sewaktu binatang ini memasukkan kepalanya ke dalam mulutnya Dia jatuh pingsan Orang ini tidak berdusta Membatin Ageng Musalamat Lalu dia ingat pada ucapan datuk raw Kau lebih beruntung dari orang-orang yang pernah ketitipan kitab sakti bertuah itu sebelumnya Kau akan kami berikan satu jurus ilmu silat harimau dewa Mudah-mudahan bisa kau pergunakan untuk menjaga diri Berarti, Ageng Musalamat usap-usap dagunya Datuk raw memang telah memberikan satu ilmu padaku Ilmu silat harimau dewa Sama dengan sama dengan 00 Sama dengan sama dengan 9 kedatangan rombongan kanjeng seri Ageng Musalamat disambut utusan khusus Raja Tiongkok di Pelabuhan Sochow Bersama utusan tersebut ikut pula beberapa orang pejabat penting di kota Raja Raja Tiongkok ternyata bersikap arif bijaksana Karena tahu rombongan tamu yang datang adalah orang-orang muslim Maka dia sengaja mengirimkan orang-orang seagama untuk menyambut kedatangan Ageng Musalamat dan rombongan Seorang penterjemah yang juga disediakan oleh Raja ikut hadir di tempat itu dan kelak akan mendampingi Ageng Musalamat kemana dia pergi Di antara rombongan penjemput terdapat seorang anak lelaki kurus berusia 9 tahun Setelah upacara penyambutan resmi selesai sesuai yang telah diatur Anak ini maju ke muka membawa sebuah pipa panjang khas Tiongkok yang sudah diisi tembakau Seseorang membakar tembakau itu hingga menebar asap yang harum Si anak lalu menyerahkan pipa pada Ageng Musalamat Ah, rupanya para sahabat disini tahu kalau aku dulunya adalah perokok berat Sejak beberapa tahun belakangan ini aku berusaha mengurangi merokok karena kurang baik untuk kesehatan Sekarang melihat pipa sebagus ini serta tembakau seharum ini aku berpikir-pikir apakah mampu menahan selera merokokkan jeng seri Ageng Musalamat tertawa lebar Diusapnya kepala anak lelaki itu berulang kali lalu, diambilnya pipa panjang jeng diserahkan Langsung saja dia menyedot pipa dalam-dalam dan mengepulkan asapnya tinggi-tinggi ke udara Terima kasih, terima kasih, kata Ageng Musalamat berulang kali seraya memungkuk Dia berpaling pada anak lelaki yang barusan menyerahkan pipa padanya dan melihat sesuatu yang sudah lama diharapkannya Anak ini walau kurus tapi memiliki bentuk tubuh dan raut tulang yang jarang dimiliki anak lain Sepasang bola matanya jernih dan pandangannya mencerminkan satu kekuatan yang tidak mudah goyah Dalam sejuta belum tentu bisa ditemukan yang seperti dia Ageng Musalamat melangkah mendekati si anak lalu bertanya Anak gagah, siapa namamu setelah diberitahu oleh bu Cheng si penterjemah apa yang ditanyakan orang si anak Dengan sikap tegak dan suara lantang menjawab Nama saya Kihokowi Saya anak petani meskin di desa Jungwei Anak hebat memuji Ageng Musalamat Orang tuamu pasti bangga punya anak sepertimu Setelah bu Cheng memberitahu si anak tampak tersenyum lalu membungku Orang tuaku telah tiada Mereka meninggal enam tahun lalu Waktu terjadi air bah besar di pantai timur Ah, Ageng Musalamat menggut-menggut terharu Namun dibalik keharuannya dia melihat sesuatu pada diri Kihokowi Anak ini tersenyum ketika menjawab pertanyaannya padahal dia mengatakan sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya Anak ini mampu menekan perasaannya Menjawab kesedihan dengan senyum menghias bibir Ageng Musalamat kembali mengusap kepala Kihokowi Aku menyesal mendengar kau seorang anak yatim piatu Nasib kita sama Aku juga seorang yatim piatu Tapi kau tak usah takut Kesusahan hidup membuat seseorang menjadi tabah dan kuat sekuat batu karang yang aku lihat banyak bertebaran di pantai menjelang pelabuhan seocow Kihokowi kembali tersenyum Saya memang sudah pernah mendengarkan jeng mengucapkan kata-kata itu Anak ini menyebut kata kan jeng dengan kan jeng Tentu saja ageng Musalamat jadi terkejut Orang-orang yang ada di sekitar situ juga terheran-heran mendengar ucapan anak itu Kihokowi, kau bilang barusan pernah mendengar aku mengucapkan kata-kata itu Kapan, di mana? Padahal kita baru saja saling bertemu saat ini Dalam mimpi, jawab Kihokowi pula Satu tahun lalu saya pernah bermimpi bertemu dengan seseorang dan bicara seperti itu Begitu melihat kan jeng saat ini saya segera ingat bahwa kan jeng lah orang yang saya lihat dalam mimpi itu dan bicara pada saya Sesaat ageng Musalamat jadi terkesiap mendengar keterangan si anak Begitu juga anggota rombongan yang lain Ternyata anak ini punya daya ingat yang kuat, kata ageng Musalamat dalam hati Aku yang baru berusia 40 tahunan terkadang sering-sering lupa pada hal-hal yang belum lama terjadi Hem, ageng Musalamat tertawa lebar Apakah kau punya saudara Kihokowi? Kau tinggal di kota ini Kihokowi menggeleng Saya tidak punya saudara tidak punya sanak Saya tinggal di panti asuhan anak-anak terlantar dipimpin seorang guru besar si Poh bernama Goan Keng Dia sudah tiga kali naik haji ke Tanah Suci Apakah kan jeng sudah pernah ke Mekah ageng Musalamat tertawa gelap-gelap Gurumu itu pasti ulama hebat Aku sendiri belum pernah ke Tanah Suci mungkin aku akan pergi nanti langsung dari daratan Tiongkok ini Ageng Musalamat tepuk-tepuk bahu Kihokowi Anak gagah, apakah kau akan menyertai rombongan kami ke kota raja? Si anak mengangguk Kalau begitu kita berangkat sekarang, kan jeng dan rombongan silahkan berangkat duluan Nanti saya menyusul Eh, memangnya kau hendak kemana? Hukowi tanya ageng Musalamat pula Si anak menunjuk ke langit Matahari sudah tinggi kan jeng Saya belum sembah yang zuhur, ageng Musalamat terkejut Astagfirullah, semoga Tuhan mengampuni saya dan semua orang yang ada di sini Kami pun belum sempat sembah yang walau di kapal sudah melakukan selat kasar Hukowi, apakah ada masjid di sekitar sini? Tidak ada kan jeng Tapi tak jauh dari sini ada satu bangunan besar yang ditinggalkan pemiliknya Keadaannya bersih Airnya banyak untuk kudu Kalau begitu antarkan kami ke sana Kita sembah yang berjamaah di tempat yang kau katakan itu Kihokowi membungkuk Lalu tanpa sungkan-sungkan dipegangnya lengan ageng Musalamat Membawanya ke sebuah bangunan besar yang terletak tak jauh dari sana Walaupun rombongan mengendarai beberapa kereta dan gerobak Serta ada pula yang menunggangi kuda, namun cuaca yang buruk membuat mereka tidak bisa bergerak cepat Satu hari menjelang sampai di kota raja, menjelang tengah malam rombongan berkemah di dekat sebuah telagua kecil Ageng Musalamat dan anak buahnya sebenarnya ingin terus berjalan namun kuda-kuda penarik kereta dan gerobak Serta kuda-kuda tunggangan perlu beristirahat setelah satu hari suntuk berjalan terus menerus Di dalam kamarnya setelah selesai metakukan semah yang sunat dan bersiap-siap untuk merebahkan diri di atas sehelai tikar permadani mendadak Pelinga ageng Musalamat mendengar suara derap kaki kuda banyak sekali mengitari tempat perkemahan Tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras Ageng Musalamat yang satu kemah dengan penterjemah buceng segera keluar dari dalam kemah Ketika sampai di luar dilihatnya puluhan anak muridnya serta rombongan orang-orang yang menjemput dari kota reja tegak mengurung tujuh orang penunggang kuda Selain mengenakan pakaian serba hitam, tujuh penunggang kuda ini juga memakai kain hitam penutup wajah masing-masing Di belakang punggung mereka kelihatan tersembuh ujung gagang pedang Mereka memiliki rambut hitam lebat yang dikuncir di atas kepala anehnya rambut di sebelah atas ikatan kuncir berwarna kuning keemasan Kami datang mencari kepala rombongan tamu yang datang dari seberang penunggang kuda di sebelah kiri depan berseru Tidak seperti enam temannya, dia satu-satunya yang mengenakan mantel merah Agaknya dialah yang jadi pimpinan rombongan tak dikenal itu Buceng segera memberitahu ageng musalamat apa yang diucapkan orang itu Ini aneh, bagaimana dia tahu diriku dan apa perlunya mencari kubisip ageng musalamat Sebentar lagi persoalannya akan jelas Luliongong, pimpinan utusan raja tengah melangkah ke hadapan penunggang kuda bermantel merah itu Kata Buceng berikan jawaban Luliongong, seorang lelaki bertubuh kurus tinggi, berpakaian merah dan mempunyai kedudukan cukup tinggi di kota raja Serta memiliki kepandaian silat melangkah ke depan kuda tunggangan si mantel merah Aku Luliongong, pimpinan rombongan penjemputamu dari Tanah Jawa Tamu raja tidak boleh diganggu Jika kau ada keperluan harap beritahu padaku Tapi lebih dulu harap beritahu siapa kalian adanya Satu hal lagi sebagai tamu tidak diundang harap kau memakai sopan santun peradatan Turun dari kudamu jika kau bicara denganku orang bermantel terdengar mendengus Luliongong orang ini keluarkan suara lantang Kami tahu kau pejabat tinggi salah satu orang kepercayaan raja Karena kami menghormatimu maka kami tidak berniat untuk cari urusan dengan kalian orang-orang kerajaan Aku minta kau turun dari kuda kalau bicara denganku Enam orang anak buah melekas kau perintahkan untuk melakukan hal yang sama Kembali orang bermantel mendengus di balik kain hitam penutup mukanya Dia memandang berkeliling pada enam orang anak buahnya Lalu masih duduk di atas kuda orang ini kibaskan mantel merahnya ke kiri Angin deras menderu ke arah Luliongong membuatnya agak sempoyongan Cepat orang ini kerahkan tenaga dan atur kuda-kuda kedua kakinya Hingga dia tidak sampai jatuh oleh sambaran angin mantel yang hebat itu Sambil tertawa pendek lelaki bermantel merah melompat dari punggung kudanya Dia tidak langsung melompat turun tapi melayang dulu ke atas Lalu ketika kedua kakinya yang berkasut menginjak tanah tidak sedikit suara pun terdengar Rupanya orang ini sengaja menunjukkan kehebatan ilmu Meringankan tubuhnya kepada semua orang yang ada di situ Terutama kepada Luliongong yang diketahuinya memiliki kepandayan tinggi Hmm, orang ini sengaja memamerkan ginkangnya Membatin Luliongong, ginkang sama dengan ilmu meringankan tubuh Enam penunggang kuda lainnya segera pula melompat turun dari tunggangan masing-masing Begitu berdiri berhadap-hadapan Luliongong segera berkata Sekarang katakan siapa kalian ini dan apa maksud kedatangan kalian ke sini Muncul dengan menutupi wajah dengan kain bukan tindakan orang-orang Bermaksud baik menurut aturan kami tidak layak memberi tahu siapa kami adanya Tapi mengingat kau adalah pejabat kerajaan, kami sedikit berlaku murah Kalau kami sudah memberi tahu harap kau jangan banyak cincong lagi Katakan saja langsung siapa kalian kata Luliongongong menahan jengkel Kami utusanlah Semtojin, ketua perkumpulan kunci remas Kami datang untuk menjemput pimpinan orang-orang yang datang dari Jawa Tojin sama dengan pada Rikun Lunpei Satu dari beberapa partai besar di daratan Tiongkok Terkejutlah semua orang-orang kerajaan yang ada di tempat itu Ageng Musalamat sendiri walau tetap berlaku tenang namun wajahnya jelas berubah Dia segera minta keterangan pada penterjemah Buceng Orang-orang itu bermaksud menjemputmu Itu istilah halusnya Sebenarnya mereka hendak mengambilmu secara paksa Mau menculiku sama dengan sama dengan nol-nol Sama dengan sama dengan sepuluh si penerjemah Buceng Mengangguk membenarkan Tapi mengapa? Siapa mereka sebenarnya? Tanya Ageng Musalamat Selama beberapa tahun Losem Tojin dikenal sebagai salah satu pengurus tinggi partai Kun Lun di antara dia dan para pengurus partai terjadi satu perselisihan besar Padri itu memutuskan meninggalkan Kun Lun beberapa orang yang dekat dengan dia ikut serta Mereka membangun satu perkampungan di Lembah Pek Hun dan mendirikan satu perkumpulan yang mereka beri nama Perkumpulan Kun Ciremas Dari satu perkampungan kecil, Lembah Pek Hun menjadi satu kawasan pemukiman besar Jumlah para pengikut Losem Tojin semakin banyak Ada selentingan bahwa mereka akan membentuk sebuah partai sebagai sempalan dari Kun Lun Pai Setau kami perkumpulan Kun Ciremas bukan perkumpulan baik-baik Mereka sering melakukan perampokan dan pembunuhan walau yang mereka rambok dan bunuh adalah orang-orang kaya pelit atau pejabat-pejabat yang diketahui melakukan korupsi Luliong mengangkapkan dua tangan di depan dada Lalu bertanya, apakah Losem Tojin memberitahu padamu apa maksudnya menjemputamu kami yang datang dari Jawa itu Lelaki bermantel merah kembali tertawa pendek Kami bukan anak buah yang tidak tahu diri Berani bertanya pada pimpinan hal yang tidak layak kami ketahui Kau sebagai orang luar apa lagi? Kami datang untuk menjemput orang itu Mana dia? Lekas suruh dia keluar selama orang itu berada bersama kami Sebagai tamu aja maka tidak ada satu orang lain pun mulai memintanya Aku sudah tahu apa kata-kata menjemput yang kau sebutkan Kalian sebenarnya hendak merampas orang itu dari tangan kami Mau menculik tamu aja Kalau kau sudah tahu mengapa tidak segera menyerahkan orang itu pada kami Aku perintahkan kau dan anak buahmu segera meninggalkan tempat ini Bentak Luliongong Luliongong, tadi kami sudah bilang kami mengambil sikap hormat terhadap kalian orang-orang kerajaan dan tidak ingin mencari urusan Tapi jika kau berani menampik permintaan Losem Tojin Maka itu adalah satu penghinaan besar yang harus kau bayar dengan mahal Luliongong Turunkan kedua tangannya yang sejak tadi dirangkapkan di depan dada Kami memang sudah lama mendengar dan mengawasi tindak tanduk kalian orang-orang perkumpulan kunci remas Kalian tidak bisa dikatakan sebagai orang baik-baik Tinggalkan tempat ini Kembali pada pimpinan kalian Katakan pada Losem Tojin Jika dia tidak segera membubarkan perkumpulannya maka pasukan kerajaan akan datang menyerbu Losem Tojin akan ditangkap dan diadili Aku yakin hanya ada satu putusan pengadilan baginya Yaitu hukum pancung batang leher orang bermantel merah tertawa gelak-gelak Enam temannya ikut-ikutan tertawa Luliongong Kami tahukah seorang pembesar kerajaan Tapi mulutmu lebih besar dari kedudukanmu Kalau kau menuduh kami ini orang-orang jahat mengapa tidak segera turun tangan menangkap kami ditantang seperti itu Walau dia jadi marah tapi Luliongong tetap tenang Saatnya akan tiba Pasukan kerajaan akan menyerbu lembah pekhun menumpas habis kalian semua Kalian masih untung saat ini kami tengah membawa rombongan tamu dari seberang laut Jadi sebaiknya pergunakan kesempatan bagus ini untuk cepat-cepat angkat kaki orang bermantel tertawa gelak-gelak Lalu dia berpaling pada enam anak buahnya dan berkata Kawan-kawan, percuma berbicara dengan manusia satu ini Bereskan dia mendengar kata-kata pimpinan mereka enam orang berseragam hitam melompat ke depan Mereka menebar demikian rupa hingga Luliongong terkurung di tengah-tengah Melihat kejadian ini Ageng Musalamat cepat tinggalkan kemah Namun langkahnya tertahan oleh pegangan Ki Hokui anak ini mengatakan sesuatu cepat sekali Ageng Musalamat berpaling pada Bu Cheng Orang ini segera memberitahu Hokui mengkhawatirkan keselamatanmu Dia ingin kau masuk kembali ke dalam kemah karena orang itu datang hendak menculikmu Ageng Musalamat tersenyum Anak baik Kau tak usah mengkhawatirkan keselamatanku Kalau ada orang hendak berbuat jahat terhadap rombongan Walau aku dan teman-teman adalah rombongan tamu tapi kami tak bisa lepas tangan begitu saja Kalau kan jeng berkata begitu mana saya berani melarang Berarti kita akan menonton satu perkelahian seru Kata Ki Hokui pula lalu cepat-cepat mengikuti Ageng Musalamat Sementara itu di depan sana Dalam gelapnya malam enam orang anggota perkumpulan kunci remas telah menyerang Luli Yongong Mereka memiliki kepandayan tidak rendah Namun yang diserang adalah seorang pejabat yang sejak masa mudanya telah membekal diri dengan ilmu silat tangan kosong Enam penyerang terkejut ketika gebrakan pertama yang mereka buat tidak dapat menyentuh tubuh lawan Keenamnya cepat menyerbu kembali Perkelahian berlangsung hebat Saat itulah Ageng Musalamat berteriak pada beberapa orang anak buahnya Lima anak murid Ageng Musalamat yang memiliki kepandayan tinggi segera melompat masuk ke dalam kalangan perkelahian Melihat ini Luli Yongong berteriak Buceng cepat mendekati Ageng Musalamat dan berkata Pimpinan kami meminta agar kau menyuruh mundur lima orang itu Tapi dia dikeroyok secara curang jawab Ageng Musalamat Tak usah khawatir, Luli Yongong akan mampu menghadapi mereka Lagi pula beberapa orang anggota prajurit kerajaan yang ada di antara kami akan membantu mendengar ucapan Buceng itu Ageng Musalamat terpaksa menyuruh murid-muridnya mundur bersamaan dengan mundurnya mereka Maka melesatlah selusin prajurit kerajaan ke tengah kalangan Kalau tadi orang-orang kunci remas yang mengeroyok maka kini keadaan jadi terbalik Mereka yang jadi sasaran keroyokan Perkelahian tangan kosong berjalan seru Walau dikeroyok begitu rupa orang-orang kunci remas mampu bertahan Bahkan dengan membentuk satu barisan aneh mereka membuat tembok pertahanan yang kokoh Dan sekaligus mampu melancarkan serangan-serangan balasan Prajurit-prajurit kerajaan mulai terdesak Dua orang tergelimpang muntah darah akibat dimakan tendangan lawan Luliongong kertakan rahang Otaknya yang cerdik serta matanya yang tajam cepat melihat di mana letak kelemahan barisan pertahanan enam orang anggota kunci remas itu Dia melesat ke salah satu ujung barisan lalu menggempur habis-habisan Lawan pertama terkapar di tanah dengan leher patah akibat hantaman pinggiran tangannya yang sekeras besi Sesaat kemudian korban kedua menyusul Orang ini mencelat mental dan jatuh tepat di depan lelaki bermantel Dia menggeliat-geliat beberapa kali lalu terhenyak tak berkutik lagi Bagian tubuh di bawah perutnya pecah akibat pendangan kaki kanan Luliongong Prajurit-prajurit kerajaan pengawal rombongan yang mendapat semangat berhasil pula merobohkan dua orang anggota perkumpulan kunci remas Dua orang yang masih tinggal walau kini menghadapi lawan yang jauh lebih banyak namun mereka tidak menjadi takut Malah sambil keluarkan bentakan-bentakan seperti kalap keduanya menyongsong serangan lawan Orang bermantel merah yang tak mau melihat korban jatuh lebih banyak di pihaknya berteriak keras dan melompat ke tengah kalang perkelahian Dia sempat merobohkan dua prajurit yang menyerang anak buahnya hingga mencelat mental dan menemui ajal dengan kepala pecah Tahan! Luliongong aku lawanmu Luliongong melompat mundur lalu menyeringai Korban sudah jatuh di pihakmu dan pihakku Memang pantas kau harus bertanggung jawab Atas nama kerajaan lekas menyerah dan berlutut pejabat Jahanam Makan dulu tanganku ini bentak si mantel merah Tapi dia tidak mengirimkan jotosan atau pukulan Tangan kanannya berkelebat mengibaskan mantel merahnya Mus mantel itu bertabur di udara Sinar merah memancar dalam kegelapan malam Angin deras menghantam ke arah Luliongong Orang itu memiliki tenaga dalam tinggi Membatin ageng musalamat yang menyaksikan jalannya perkelahian dan melihat bagaimana tubuh Luliongong terhuyung-huyung hampir jatuh Selagi dia berusaha mengimbangi diri Lawan datang menyergap dan lancarkan satu jotosan ke pelipis kirinya Luliongong pergunakan lengan kiri untuk menangkis Buk dua lengan saling beradu Entah karena kedudukan kedua kaki Luliongong yang belum kokoh Entah karena keadaan tubuhnya yang miring Atau entah karena lawan memiliki tenaga yang lebih kuat Beradunya dua lengan itu membuat pejabat kerajaan itu terjatuh keras ke tanah Sebelum dia sempat bangkit lawan bermantel mendatangi dengan satu tendangan ke arah tulang rusuknya Luliongong berteriak keras Hanya setengah jengkal lagi tendangan lawan akan menghancurkan tulang-tulang rusuknya Luliongong Gulingkan tubuhnya Si mantel merah tersaruh ke depan namun cepat menguasai diri di tanah Dilihatnya Luliongong membuat gerakan aneh Setelah beberapa kali berguling tubuh itu melesat ke atas Di udara seperti melenting tubuh Luliongong berkelebat ke arah si mantel merah Inilah jurus silat bernama Soan Hongliaping yang berarti angin berpusing mengejar awan Orang bermantel keluarkan seruan kaget ketika tahu-tahu kaki kanan lawan meneru ke arah leharnya Ini benar-benar merupakan serangan mematikan Dia cepat melompat hindarkan diri Meski serangan mematikan Meski lehernya selamat tapi dia masih kurang cepat Kaki Luliongong mendarat di bahu kirinya Tubuhnya mencelak sampai dua tombak lalu tergelimpang di tanah Ageng Musalamat mengira paling tidak tulang bahu si mantel merah itu telah remuk dan tak sanggup lagi berdiri Namun apa yang terjadi membuatnya diam-diam merasa kagum akan kekuatan si kunci remas itu Setelah keluarkan suara menggembor pendek orang ini melompat bangkit Luliongong tampak agak tercekat ketika melihat lawannya tidak cedera malah masih sanggup berdiri dan melangkah ke arahnya Luliongong, kesempatanmu untuk berdoa pada Tian hanya sedikit Nyawamu hanya tinggal beberapa kejapan saja manusia sombong tapi tolol Luliongong sengaja mengutusmu kemari untuk mencari mati si mantel merah kembaiki keluarkan suara menggembor Lalu didahului bentakan keras tubuhnya berkelebat Sinar merah mantelnya bertabur Luliongong merasa kedua matanya perih Ada hawa aneh keluar dari bawah mantel Sesaat dia tidak dapat melihat apa-apa Tapi telinganya masih mampu mendengar datangnya serangan Dengan cepat dia melompat ke kiri Buk Luliongong mengeluh tinggi Mantel merah menghantam tunggungnya hingga tak ampun lagi pejabat kerajaan ini terpental ke depan Untung dia masih sempat menggapai roda sebuah gerobak hingga tak sampai jatuh ke tanah Namun baru saja dia membalikan badan Satu tendangan menghajar dadanya Luliongong tersandar ke badan gerobak Dadanya seolah remuk Napasnya sesak Sewaktu dia coba menarik napas dalam-dalam darah mengucur dari mulutnya Beberapa orang anak buahnya berseru kaget melihat kejadian ini Saat itu si mantel merah sudah berkelebatlah Tangan kanannya bergerak menjambak rambut Luliongong Tangan kirinya menelikung leher si pejabat Sekali dua tangan itu bergerak pasti patahlah tulang leher si pejabat dan nyawanya tidak ketolongan lagi Ketika si mantel merah siap mematahkan leher Luliongong di udara malam melewati kepala beberapa orang yang ada di tempat itu melesat satu bayangan putih Tau-tau si mantel merah merasakan ada satu tangan memegang bahu kirinya Mendadak sontak tangan kirinya menjadi sangat berat dan kaku tak bisa digerakkan ia gi Bersamaan dengan itu di belakangnya ada satu suara menegur dalam bahasa yang tidak dimengertinya Orang gagah bermantel merah Kau telah memenangkan perkelahian Lawan dalam keadaan tidak berdaya Tak ada untungnya bagimu membunuh cuong Luliongong Si mantel merah berpaling Pandangannya membentur wajah ageng musalamat yang memandang tersenyum padanya Kau pasti orang asing yang datang dari negeri seberang itu Ageng musalamat masih tersenyum Tidak menjawab karena memang dia tidak tahu apa yang dikatakan si mantel merah Sebaliknya si mantel merah juga tidak mengerti apa yang tadi diucapkan ageng musalamat Kihokui segera mengguncang lengan bu ceng Anak ini cepat berkata Paman bu ceng kau harus lekas ke sana Dua orang itu saling bicara dalam bahasa yang mereka tidak mengerti satu sama lain Kau benar kata bu ceng lalu melompat dan berdiri di antara Luliongong dan si mantel merah Yang masih mencekal si pejabat tapi tak sanggup meneruskan maksudnya membunuh orang itu Ageng musalamat kembali mengatakan sesuatu pada si mantel merah Bu ceng cepat menerjemahkan Orang ini memintamu agar melepaskan pejabat Luliongong Katanya tak ada gunanya membunuh Dia juga menanyakan ada tujuan apa dari Losem Tojin hingga kau diutus untuk menjemputnya si mantel merah yang sedang beringas perlahan-lahan mengendur amarahnya Sepasang pandangan mata lembut ageng musalamat membuat dia merasa kecut Cekalan dan jambakannya pada Luliongong dilepaskan Hingga pejabat ini jatuh ke tanah setengah sadar setengah pingsan Beberapa orang prajurit segera menggotongnya ke tempat aman Orang asing Ketua perkumpulan kunci remas Losem Tojin ingin bertemu denganmu Itu sebabnya dia mengutusku untuk menjemputmu dan membawamu ke lembah pekhun tempat kediamannya Ah, ketuamu tentu seorang yang sangat baik hati Belum pernah bertemu tapi telah sudi mengundangku datang ke tempatnya Kau kembalilah ke danau pekhun Sampaikan salam hormatku pada ketuamu Losem Tojin Katakan padanya bahwa saat ini aku sedang menjadi tamu kerajaan Jika ada kesempatan dan kerajaan memberi izin aku akan datang sendiri menyambanginya di lembah itu Habis berkata begitu ageng musalamat membungkuk memberi hormat Ketika dia hendak membalikan badan si mantel merah berseru Orang asing Tunggu si mantel merah cepat melangkah ke hadapan ageng musalamat Peraturan di perkumpulan kunci remas sangat keras Jika seorang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu dan tidak berhasil maka hukumannya sangat berat Losem Tojin akan memisahkan kepalaku dari tubuhku sepasang alis mata ageng musalamat Bergingkat ketika dia mendengar terjemahan ucapan si mantel merah dari bu Ceng Jika kau tidak sanggup mengikuti aturan perkumpulan, mengapa tidak keluar saja itu lebih celaka lagi Losem Tojin akan membunuhku dan seluruh keluarga ku ah Rupanya susah juga hidup ini bagimu, kata ageng musalamat sambil usap-usap dagunya Sebelum pergi Losem Tojin mengatakan sesuatu padaku Hem, aku ingin mendengarkan Katanya, jika aku tidak bisa membawamu ke lembah pekhun Maka sebagai gantinya aku harus mendapatkan keris emas yang hendak kau persembahkan pada raja Ageng musalamat terkejut Bagaimana orang ini bisa tahu aku membawa keris itu, pikirnya Rupanya kabar menebar secepat kilat dan tak ada rahasia yang bisa dipendam di negeri ini Aku memang membawa sebilah keris emas Jika ketuamu berpesan begitu, aku tidak keberatan menyerahkannya padamu Silahkan kau mengambilnya sendiri Beberapa orang anak murid ageng musalamat maju kehadapan pimpinan mereka Serem tak menegur keras menyatakan ketidaksenangan mereka Luliongong sendiri yang setengah sadar setengah pingsan melompat bangun Begitu diberit tahu bu Cheng apa yang hendak dilakukan ageng musalamat Tamu terhormatkan Cheng Jikakah serahkan keris itu padanya Maka itu adalah satu penghinaan besar bagi raja dan rakyat Tiongkok Kata Luliongong setengah berteriak lalu perlahan-lahan jatuh terduduk di tanah Sahabatku pejabat Luliongong, kau tak usah khawatir Lihat saja apa yang akan terjadi Kata ageng musalamat sambil tersenyum dan kedipkan matanya Ageng musalamat memberi isyarat agar si mantel merah mengikutinya Lalu dia melangkah menuju kemah Hampir semua orang yang ada di tempat itu mengikuti Sampai di dalam kemah yang diterangi lampu minyak Ageng musalamat menunjuk pada sebuah peti kecil terbuat dari kayu yang terletak di atas tumpukan barang Buka penutup peti dan lihat isinya Ageng musalamat berkata pada si mantel merah Muceng cepat menerjemahkan ucapan ageng musalamat Si mantel merah tampak ragu Agaknya dia khawatir orang akan menjebaknya Namun setelah melihat ageng musalamat memandang tersenyum dan anggukan kepala padanya Orang ini segera dekati peti kayu jati berukir itu Dia ulurkan tangan membuka penutup peti Begitu tutup terbuka tujuh larik sinar kuning membersit keluar Si mantel merah lindungi matanya yang kesiluan dengan telapak tangan kiri Apakah benda itu yang diminta oleh ketuamu pada rilosem? Tanya ageng musalamat Si mantel merah mengangguk setelah mendengar kata-kata Buceng Ageng musalamat kembali bicara Buceng kembali menerjemah Kau boleh mengambil senjata itu Membawanya pergi dan menyerahkan pada losem tojin Ah, terima kasih, terima kasih Kata si mantel merah sambil membungkuk berulang kali Dia tidak menyangka kalau orang akan menyerahkan keris emas itu semudah itu padanya Peti kayu cepat ditutupnya lalu dengan pergunakan dua tangan dia mengangkat peti dari tumpukan barang Baru satu langkah berjalan mendadak tampang si mantel merah yang tersembunyi di balik kain hitam mengerenyit Tubuhnya terhuyung ke depan Peti kecil berisi keris kiai sabrang tujuh langit itu seperti berubah menjadi sebuah batu besar yang amat berat Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga tetap saja dia tak sanggup bertahan Kedua bahunya membuyut ke bawah Dan tangannya menjadi panjang Tak sanggup bertahan dengan tenaga kasar dia kerahkan tenaga dalam Krak Kera aksi mantel merah menjerit keras Sambungan tulang bahunya kiri kanan tanggal dari persendian Peti kayu lepas dari pegangannya dan buk Peti jatuh menimpa kakinya Kasut yang melindungi kakinya berlubang besar Tulang kakinya remuk dan kasut itu tampak merah tanda kakinya cidra berat dan berdarah Si mantel merah menjerit berulang kali sambil berjingkat-jingkat kesakitan Ageng musalamat membungkuk mengambil peti kayu berisi keris sakti Lalu dengan tangan kirinya dipegangnya bahu si mantel merah Katakan pada ketuamu, kau telah berusaha tapi tak sanggup membawa keris dayam peti ini Mungkin senjata ini tidak berjodoh dengan dirinya Kau boleh pergi sekarang, si mantel merah hendak berteriak marah Tapi ketika dilihatnya orang bicara dengan tersenyum padanya dan lagi-lagi Seperti ada sinar aneh memancar dari sepasang metel ageng musalamat Maka tanpa banyak bicara lagi dia segera keluar dari dalam kemah Sama dengan sama dengan nol-nol Sama dengan sama dengan sebelas malam pertama Sampai ke kota raja rombongan ageng musalamat dibawa ke istana raja Sebelum jamuan makan malam yang dihadiri oleh para pejabat tinggi kerajaan Serta undangan khusus di mana diantaranya terdapat beberapa tokoh muslim Ageng musalamat menyerahkan keris sakti Kiai Sabrang tujuh langit pada raja Sebagai balasan, raja memberikan seuntai tasbih yang terbuat dari batu giyok berwarna hijau pekat Tasbih itu bukan tasbih biasa karena mampu menolak racun serta memiliki kekuatan besar Perjamuan itu menjadi semarak karena dipertunjukkan berbagai tarian dari beberapa provinsi Menjelang tengah malam, perjamuan baru selesai dan rombongan diantar ke tempat bermalam Yakni sebuah bangunan besar di luar tembok selatan istana Selama dua hari rombongan diajak melihat-lihat beberapa tempat berpemandangan indah Pada malam ketiga sesuai yang telah diatur kedua belah pihak mengadakan pertemuan lagi di sebuah gedung Yang biasanya dipakai untuk pertunjukan termasuk perunjukan kepandayan silat Acara kali ini tidak dihadiri oleh raja, tapi beberapa pejabat penting termasuk kepala barisan pengawal raja Dan kepala bala tentara Tiongkok daerah timur ikut hadir Luliongong sendiri tidak kelihatan karena kabarnya masih dalam perawatan akibat perkelahian dengan anak buah Lasem Tojin tempoh hari Cuan rumah menyuguhkan beberapa pertunjukan silat tangan kosong dan mempergunakan senjata diseling dengan pertunjukan akrobat Setelah itu gilihan murid-murid ageng musalamat ganti memperlihatkan kebolehan mereka Bagian ketiga yang merupakan bagian penutup adalah pertandingan persahabatan antara pihak cuan rumah dan tamu dari Tanah Jawa Agaknya dalam rangka persahabatan dan saling menghormat Kedua belah pihak tidak berani menurunkan tangan keras Walau begitu pertandingan itu berjalan cukup seru dan tidak henti-hentinya mendapatkan sambutan tepuk tangan dari semua yang hadir Ketika pemandu acara bersiap-siap untuk menutup acara malam itu tiba-tiba sebuah benda kuning melesat di udara lalu menancap di atas panggung Ketika semua orang memperhatikan benda itu ternyata adalah sebatang besi sepanjang setu tombak yang pada ujungnya terikat sebuah bendera besar berwarna kuning Pada bagian tengah bendera, dalam lingkaran merah terlihat gambar berupa kunciran rambut Bendera perkumpulan kuncir mas seru semua orang yang mengenali Tempat itu pun menjadi gempar Belum berhenti getaran besi bendera yang menancap di lantai panggung Belum ada suara gaduh orang-orang yang gempar tiba-tiba terdengar suara tawa mengekeh panjang Lampu-lampu besar di ruangan itu berkelap-kelip Berak loteng di atas panggung ambruk Saat itu juga sesosok bayangan melayang turun dan tegak tepat di samping kanan bendera kuning Loh sem tojin beberapa orang yang duduk di barisan depan sampai terlonjak dari kursi masing-masing saking kagetnya Ageng musalamat sendiri yang ada di barisan kursi terdepan mendadak saja merasa bergebar Kedua matanya memandang tak berkesip pada orang yang di atas panggung Orang di atas panggung ternyata adalah seorang kakek mengenakan jubah paderi berwarna serba hitam Mukanya berwarna kuning muda Sepasang alis, bibir, dan rambut yang dikuncir, dicat dengan warna kuning tua Sosok tubuhnya yang kurus tinggi membuat keseluruhan diri orang ini menjadi angker untuk dipandang Apalagi sepasang matanya tak bisa diam, selalu jelalatan Di tangan kirinya dia memegang sebatang tongkat besi berwarna kuning Apakah kalian sudah selesai mempertunjukkan kebodohan masing-masing? Tiba-tiba Loh sem tojin, ketua perkumpulan kunci remas keluarkan ucapan lantang lalu tertawa mengekeh Tak ada yang menjawab Bagus, itu berarti kalian menyadari kebodohan masing-masing Seru Loh sem tojin lalu kembali tertawa bergelap-gelap Seseorang berpakaian kebesaran militer yang duduk di barisan depan tegak dari kursinya lalu membentak Orang ini adalah Sematiang Bun, kepala barisan pengawal istana Loh sem tojin, tindakanmu sungguh kurang ajar sekali Lekas turun dari panggung dan tinggalkan tempat ini ah Ternyata pejabat-pejabat di kota raja ini tidak angkuh semua Loh sem tojin menjawab Apa maksudmu sentak Sematiang Bun dengan metemendelik? Beberapa hari lalu, seorang pejabat bernama Luliong Wong sesumbar jualomongan besar Mau menyerbu kediamanku di lembah pekun dan mau menangkap diriku Mana dia orang silu itu? Aku tidak melihatnya di tempat ini Aku sengaja datang jauh-jauh kemari Tapi ternyata tidak ditangkap Malah seorang jenderal bernama Sematiang Bun dengan sikap hormat memintaku untuk berlalu Ha, ha, ha merah pada muka kepala barisan pengawal istana itu Dia cepat memandang berkeliling dan siap berteriak pada para pengawal untuk memberi perintah Agas segera menangkap Loh sem tojin tapi alangkah terkejutnya jenderal ini ketika melihat tidak satupun anggota pengawal ada di ruangan itu Malah seputar dinding ruangan kelihatan sekitar 20 orang berpakaian hitam, dengan wajah tertutup kain hitam, rembut kuning dikucir di atas kepala Di atas panggung Loh sem tojin kembali tertawa mengekeh Jenderal Suma, teriak Loh sem tojin, kau tak usah khawatir Semua anak buahmu berada di gudang belakang Semua tertidur pulas Tapi tanpa napas alias mati semua Ha, ha, ha terkejutlah Suma Tiang Bun mendengar ucapan Loh sem tojin itu Dia cepat berpaling pada seorang lelaki gemuk pendek yang tegak di sampingnya Orang ini adalah Jenderal Chia, kepala bala tentara daerah timur Jenderal, aku minta bantuanmu Lekasin pun kekuatan Lucuti semua anggota kunci remas yang ada di tempat ini Aku akan menangkap paderi sesat itu hidup-hidup Jenderal Chia mengangguk Hati-hati Jenderal Suma Loh sem tojin terkenal sangat lihai Aku akan naik ke panggung membantumu Begitu selesai menyusun kekuatan Begitu Jenderal Chia bergerak Suma Tiang Bun berkelebat ke atas panggung Loh sem tojin segera menyambutnya dengan ejakan Ha, ha, aku jadi sungkan berhadapan denganmu Jenderal Suma Kau mengenakan pakaian bagus dan mewah Aku cuma memakai pakaian butut terbuat dari kain belacu hitam Heh, pakaianmu itu tentu mahalau harganya Gajimu tentu besar Ha, ha, ha tojin sesat Tutup mulutmu Aku masih memberi kesempatan terakhir kepadamu Tinggalkan tempat ini ho, ho Terus terang aku kemari bukan mencarimu Tapi mencari orang lain Sebelum aku menemukan orang itu Jangan harap aku akan minggat dari sini Kau akan menyesal Sebentar lagi pasukan besar akan mengurung tempat ini Kau dan anak buahmu tak bakal bisa keluar hidup-hidup dari sini Heem, begitu dua metelosem tojin berputar-putar dan jelalatan kian kemari Mari kita main-main sebentar Sudah lama aku tidak mengukur sampai di mana tingkat kepandean seorang jenderal Sepertimu kalau kau memang minta digebuk Aku cuan besarmu tidak akan sungkan-sungkan lagi Kata sumati yang bun lalu melompat ke depan melancarkan serangan Ha, ha, hanya jurus o liong cu to Siapa takut ejek lo sem tojin Lalu sapukan tongkat besinya ke depan O liong kat tong sama dengan aja hitam keluar goa Jenderal sumati yang bun tentu saja terkejut ketika mendengar lo sem tojin menyebut nama jurus serangan yang dilancarkannya Sebenarnya ini bukan satu hal yang mengherankan Jenderal sumat dulunya pernah belajar pada seorang tokoh silat gemblengan kunlunpei Sedang lo sem tojin sendiri adalah salah seorang sesepuh itu Jadi dia sudah tahu semua jurus-jurus ilmu silat partai Jenderal suma Kalau kepandeanmu cuma sebegitu sungguh mengherankan Raja mau mengangkatmu jadi kepala barisan pengawal istana Lihat baik-baik Aku akan hadapi seranganmu dengan jurus yang sama lalu ketua perkumpulan kunci remas itu sisipkan tongkat besi kuningnya Ketika serangan lawan berupa jotosan keras siap melambrak dadanya lo sem tojin berteriak keras Jurus o liong kat tong sejati baik Jenderal suma yang di atas panggung maupun semua orang yang berada di bawah panggung tidak sempat melihat kapan paderi melancarkan serangan tahu-tahu Buuk Jenderal suma terpental satu tombak ke belakang Dari mulutnya terdengar erang kesakitan Ketika dia memperhatikan tangan kanannya ternyata tangan itu telah membengkak merah Rasa sakit masih dapat ditahan oleh Seng Jenderal Tetapi amarah tak mampu dibendungnya Didahului bentakan dahsyat dia melompat ke depan Kini terjadi perkelahian seru Lima jurus Jenderal suma tiang bun merangsak kelawannya dengan serangan-serangan ganas Tapi lo sem tojin berubah laksana bayang-bayang Memasuki jurus ketujuh Jenderal suma keluarkan seluruh kepandayannya Tenaga dalam dikerahkan penuh Tubuhnya yang besar berkelebat mengeluarkan deru angin kencang Lo sem tojin berseru keras ketika dapatkan dirinya tenggelam dalam tekanan serangan lawan Kini dia tidak menyerang dengan sepasang tangannya Melainkan pergunakan lengan jubah untuk mengebut gempuran lawan Muus Muus dua larik sinar hitam meneru keluar dari ujung lengan jubah hitam Seng Padri Sinar di sebelah kanan berhasil dihilangkan Jenderal suma Namun sinar yang menyambar dari arah kiri menghantam dadanya dengan telak Untuk kedua kalinya orang ini terpental Mukanya tampak pucat Kedua kakinya kelihatan bergetar keras Dari mulutnya ada darah meleleh Seng Jenderal menderita luka dalam yang cukup parah Padri keparat Biarku patahkan kepalamu dari tubuh detik ini juga kerta suma tiang bun Seret dia cabut pedang yang tersisip di pinggangnya Sekali dia menggerakkan tangan maka sinar putih bertabur menyambar ke leher Losem Tojin Si kakek ganda tertawa Tangannya bergerak ke pinggang Selarik sinar kuning berkiblat Terang bunga api memercik di atas panggung ketika pedang suma tiang bun beradu keras dengan tongkat besi Losem Tojin Selakanya, karena sejak pertama tangan kanan sudah cedera maka genggamannya pada gagang pedang tidak teguh Akibatnya begitu bentrokan senjata, pedang di tangan Jenderal suma terlepas mental Di atas panggung Losem Tojin angkat tongkat besinya ke udara Semua orang terkesiap ketika melihat bagaimana pedang Jenderal suma yang mencelat mental ke udara Laksana disejat, melayang turun lalu menempel pada badan tongkat besi kuning Dengan cepat Losem Tojin ambil pedang itu Lalu dia tertawa mengekeh Jenderal suma, aku akan membelah tubuhmu dengan pedang milikmu sendiri Bersiaplah untuk menghadap agiam loong Ha, 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 komagiam loong sama dengan malaikat maut Jenderal suma berusaha menyelamatkan diri dari sambaran pedang dengan melompat ke belakang Dia menyambar sebuah jambangan di kiri panggung Sewaktu pedang kembali membabat dia menangkis dengan jambangan itu Jambangan yang terbuat dari porselen hancur berantakan Di lain kejap pedang di tangan Losem Tojin meneru dari atas ke bawah Mengarah batok kepala Jenderal suma Rupanya Tojin ini benar-benar hendak membuktikan kata-katanya Yaitu ingin membelah tubuh Sang Jenderal Sementara itu di bawah panggung 50 anggota pasukan kerajaan Yang di bawah Jenderal Chia bertempur seru melawan 20 orang anak buah Losem Tojin Walau mereka berjumlah lebih sedikit Namun karena rata-rata memiliki kepandaian tinggi dalam waktu singkat Mereka berhasil merobohkan 5 prajurit Jenderal Chia sendiri saat itu yang telah melihat bahaya maut Mengancam Jenderal suma segera melompat ke atas panggung Selagi tubuhnya melayang di udara Dia lepaskan satu pukulan tangan kosong Mengandung tenaga dalam tinggi Losem Tojin sama sekali tidak menghindar Sewaktu merasakan ada sambaran angin menyerang ke arah 10 jalan darah di sisi kirinya Sambil meneruskan bacokannya ke kepala suma tiang bun Kakek ini putar tongkat kuningnya Sinar kuning bertabur Angin laksana badai menerah ke arah tubuh Jenderal Chia Orang gemuk pendek ini berseru kaget ketika tubuhnya terpental ke bawah panggung Selagi dia berusaha mengimbangi diri agar tidak jatuh terbanting di lantai Tombak besi di tangan Losem Tojin tahu-tahu melayang Demikian cepatnya sambaran tongkat besi ini hingga Jenderal Chia tak mampu selamatkan diri Tongkat besi menancap di ulu hatinya Orang banyak yang ada di tempat itu menjadi gempar Terlebih ketika melihat bagaimana pedang di tangan Losem Tojin Siap pula membelah kepala Jenderal Suma Sama dengan sama dengan 00 sama dengan 12 Sesaat lagi Jenderal Suma akan menjadi mayat dengan kepala terbelah Tiba-tiba dari bawah panggung Dari barisan kursi paling depan melesat satu bayangan putih Bersamaan dengan itu ada sambaran angin meneru ke arah Losem Tojin Yang membuat kakak bermuka kuning ini terhuyung-huyung Walau dia masih sanggup meneruskan bacokannya Namun mata pedang melesat jauh Tak dapat membelah kepala Jenderal Suma Melainkan hanya membelah angin Satu tangan kemudian menarik leher pakaian Suma Tiang Bun hingga Jenderal ini terpisah jauh dari Losem Tojin Semua orang berseru terkesiap Bahkan para prajurit dan anak buah perkumpulan kunci remas Tanpa diberi aba-aba sama-sama hentikan pertempuran dan memandang ke atas panggung Di atas panggung saat itu tegak seorang lelaki tinggi tegap mengenakan jubah putih Kulitnya coklat dan di tangan kirinya dia memegang seuntai tas dih Tamu asing itu Dia menyelamatkan Jenderal Suma seseorang berseru Suasana menjadi gempar sesaat namun segera sirap Semua matu ditujukan ke atas panggung Sepasang mata Losem Tojin yang selalu jelalatan tak bisa diam Kini terpentang lebar Memandang tak berkesip pada orang berjubah putih di hadapannya yang bukan lain adalah Kanjeng Sri Ageng Musalamat Losem Tojin usap-usapkan tangan kirinya ke dagu Pedang di tangan kanan tiba-tiba dihunjamkan ke bawah hingga menancap di lantai panggung Dicari susah sekali Dijemput tak mau datang Tau-tau saat ini muncul di hadapanku Jadi inilah orang asing dari tanah Jawa yang katanya memiliki kepandayan tinggi Datang membawa sebilah keris emas sakti untuk Raja Tiongkok Ha, ha, ha Karena tidak tahu apa yang dikatakan Losem Tojin Ageng Musalamat hanya tersenyum dan membungkuk Seng pada rimakin keras tawanya Tiba-tiba kakinya bergerak menendang ke arah badan pedang yang menancap di lantai panggung Gesu-u-u pedang yang menancap melesat ke atas Berputar laksana baling-baling Menyambar ke arah Ageng Musalamat Ageng Musalamat gerakan tangan kanannya yang memegang tasbih Tasbih ini adalah hadiah yang diterima Ageng Musalamat dari Raja Tiongkok Sebagai balasan keristiai sabrang tujuh langit yang diberikannya pada Raja Tering, tering, tering terdengar suara berdem ringan beberapa kali Bunga api memijar enam kali berturut-turut Ageng Musalamat terkejut dan cepat melompat ketika tangannya yang memegang tasbih terasa pedih seperti ditusuk puluhan jarum Sebaliknya ketua perkumpulan kunci remas tak kalah kagetnya Hantaman tasbih di tangan Ageng Musalamat walau ditujukan pada pedang yang berputar Namun ada hawa aneh yang membuatnya melangkah mundur terhuyung-huyung Sementara itu pedang yang kena hantaman tasbih jatuh berdenterangan di bawah panggung Orang asing, aku mengagumi kehebatanmu kata Losem Tojin Sraya membungkuk Ageng Musalamat balas menghormat Aku tak punya waktu lama Aku ingin kau ikut bersamaku ke Lembah Pek Hun sekarang juga Orang sepertimu aku perlukan untuk bantu membangun partai kunci remas Lalu Losem Tojin berikan tanda dengan isyarat tangan agar Ageng Musalamat mengikutinya Ageng Musalamat gelengkan kepala dan goyangkan tangannya Melihat ajakannya ditolak marahlah Losem Tojin Kedua tangannya didorongkan ke muka Gerakannya perlahan saja Tapi apa yang terjadi sungguh mengejutkan Dari ujung dua lengan jubahnya melesat angin sederah stopan Panggung bergoncang Tirai-tirai tebak bergoy yang keras bahkan ada yang robek Di atas panggung tubuh kanjeng Ageng Musalamat bergoncang hebat Jatuh teriak Losem Tojin seraya lipat gandakan tenaga dalamnya Mukanya yang kuning kelihatan seperti mengkerut Goncangan di tubuh Ageng Musalamat semakin hebat Jubah putihnya tampak kerobek di beberapa bagian Dia bertahan sambil membungkuk dan mengetpalkan tinju Tasbih di tangan kanannya berputar-putar kian kemari Jatuh teriak Losem Tojin, sekali lagi Ageng Musalamat bertahan mati-matian agar tidak roboh Lantai panggung yang dipijaknya tiba-tiba berubah Panas laksana dia menginjak bara api Kalau aku bertahan, cepat atau lambat aku akan jatuh Orang tua bermuka kuning ini memiliki tenaga dalam luar biasa Aku harus mencari jalan mengalahkannya tanpa menghinanya Ageng Musalamat melirik pada pecahan jambangan porselen yang bertebaran di lantai panggung sebelah kiri Mulutnya dikatupkan rapat-rapat Tenaga dalamnya dikerahkan ke kaki kanan Tiba-tiba kaki itu dihentakannya ke lantai panggung Laksana senjata rahasia, puluhan pecahan porselen menghambur ke arah Losem Tojin Selagi ketua perkumpulan kunci remas ini berteriak kaget Puluhan pecahan porselen menancap di sekujur pakaian hitamnya Pecahan porselen ini menancap demikian rupa laksana disisipkan dengan hati-hati dan rapi Hingga tak ada bagian tubuh Losem Tojin yang terluka ataupun tergores Kalau saja mukanya tidak dilapisi cat kuning maka semua orang akan melihat bagaimana wajah Losem Tojin telah berubah sepucat mayat Kakek ini menyadari kalau mau ageng musalamat tadi pasti mampu membunuhnya dengan tusukan puluhan pecahan porselen itu Orang asing, kata Losem Tojin dengan suara bergetar Aku menaruh kagum padamu Aku juga menaruh hormat Kalau aku tidak bias membawamu ke lembah pekhun untuk ku jadikan guru besar perkumpulan kunci remas Pelajaran yang kau berikan saat ini cukup membuatku puas Aku berterima kasih untuk semua itu Losem Tojin membungkuk berulang kali Ageng musalamat membalas penghormatan itu dengan kera yang sama yaitu membungkuk pula beberapa kali Pada saat itulah tiba-tiba tangan kanan Losem Tojin bergerak dan Kan jeng guru Awas seseorang berteriak dari bawah panggung Ageng musalamat cepat mengangkat kepalanya Sebenarnya tadipun dia sudah mendengar ada suara meneruh datang dari depan Ketika melihat ke depan terkejutlah dia Lima ekor ular aneh berwarna hitam dengan sirip di kepala dan di badan melesat ke arahnya Ular iblis pencabut nyawa teriak beberapa orang di bawah panggung Ular terbang yang diberi julukan Ular iblis pencabut nyawa itu adalah senjata rahasia paling berbahaya yang jarang dikeluarkan Losem Tojin Di tempat penyimpanannya di dalam sebuah kantong dibalik pakaiannya lima ular itu tak ubahnya seperti kayu kaku Tapi begitu melesat di udara berubah seolah ular sungguhan Melesat dengan membuka mulut lebar-lebar Siap untuk mematuk sasaran Ageng musalamat tanpa pikir panjang jatuhkan diri ke atas lantai panggung Tasbih di tangan kanan diputar sebat Tiga ular beracun lewat di atasnya menancap pada tiang kayu panggung Dua lainnya dihantam hancur dengan tasbih Losem Tojin menggereng marah Dia menerjang ke depan, menyerang dengan ganas dan tenaga dalam penuh Lima jari tangannya terpentang, mencuat ke depan dan mendadak ageng musalamat Melihat lima jari kiri kanan tangan lawannya berubah menjadi cakar besi membara Inilah ilmu hitam yang paling diandalkan oleh Losem Tojin yang selama ini tidak satu musuh pun sanggup menghadapinya Orang banyak di bawah panggung, terutama para pejabat tinggi yang tahu betul akan keganasan ilmu yang dimiliki ketua perkumpulan kunci remas itu jadi tercekat Mereka tidak bisa menduga lain Ageng musalamat akan menemui ajal dengan muka terkoyak, perut jebol dan isi perut membusai Tapi apa yang terjadi kemudian membuat semuanya secara tidak sadar keluarkan seruan tertahan hampir berbarengan Di atas panggung Losem Tojin melihat muka ageng musalamat berubah menjadi kepala seekor harimau putih Selagi dia tertegun kecut lawan telah melompat kehadapannya Ageng musalamat merasakan terjadi keandahan atas dirinya Sepasang tangan dan kedua kakinya bergerak di luar kendalinya Tasbih dalam genggamannya menderu menambur sinar angker Dia mendengar suara bergede bukan berulang kali Lalu Praakrahang Kiril Losem Tojin remuk Tubuhnya terpelanting namun sungguh hebat Mukanya yang kuning babak belur Sepasang matanya menggembung bengkak dan mengeluarkan darah Hidungnya remuk sedang melutnya pecah Tapi hebatnya kakek ini masih mampu berdiri walau kini kepalanya kelihatan miring Ludah campur darah disemburkannya ke arah ageng musalamat hingga jubah putih Orang ini penuh dengan noda merah Ageng musalamat jadi mendidih amarahnya Tapi sikapnya tetap tenang Ketika lawan berusaha menyergapnya dengan satu serangan kilat Tangan ageng musalamat kiri kanan meneru ke depan Menghujani muka dan dada Losem Tojin Ketika paderi ini terhuyung-huyung Berusaha berdiri sambil memegang tirai panggung Kaki kanan ageng musalamat mendarat di dagunya Darah menyembur Tubuh Losem Tojin mencelat ke bawah panggung Jatuh di antara orang banyak Tidak berkutik lagi, tidak bernapas lagi Losem Tojin mati Losem Tojin mati teriak beberapa orang Tempat itu menjadi gempar Beberapa orang anggota kunci remas Yang tahu bahaya secepat kilat Ambil langkah seribu menyelinap Di antara orang banyak lalu menghilang Di atas panggung ageng musalamat memandang ke bawah Tadi sewaktu dia membungkuk Dan tidak sempat melihat datangnya Serangan lima ular iblis pencabut nyawa Seorang di bawah sana berteriak mengingatkannya Kan jeng guru Awas dia kenal suara itu Dia merasa telah ditolong dan diselamatkan Pandangan ageng musalamat membentur sosok Cagak Guntoro Murid yang telah dihukumnya karena menduga Keras di Allah yang berusaha mencuri Keriski Yaisa berang tujuh langit Berarti Jangan-jangan aku telah salah menjatuhkan hukuman Kata ageng musalamat Dalam hati sama dengan sama dengan 0000 Sama dengan sama dengan 13 kematian Lasem Tojin ketua perkumpulan kunci remas Menggegerkan daratan Tiongkok kawasan timur Di pegunungan Kunlun orang-orang Kunlun Dan menyampaikan undangan ketua partai agar ageng musalamat suka berkunjung ke markas mereka Dengan sangat hati-hati ageng musalamat menolak menerima hadiah itu Dia hanya mau berjanji jika ada kesempatan akan menerima undangan dan berkunjung ke pegunungan Kunlun Namun utusan ketua partai Kunlun memaksa agar ageng musalamat mau menerima hadiah itu Setelah saling bersih tegang akhirnya ageng musalamat mengalah Namun semua hadiah kemudian disampaikannya kepada beberapa panti asuhan Termasuk panti asuhan di Sinyang yang diurus oleh Pogoankeng di mana Kihokui tinggal Ketika berita tuasnya Lasem Tojin sampai ke istana Raja meminta ageng musalamat datang Kepadanya Raja menghadiahkan satu daerah subur tak jauh dari Sinyang Di situ dibangun belasan rumah yang dapat didiami oleh ageng musalamat dan rombongannya selama mereka suka Raja juga menawarkan satu jabatan penting bagi ageng musalamat namun dengan halus kedudukan bagus itu ditolaknya Lama-kelamaan tempat kediaman ageng musalamat semakin berkembang luas hingga menjadi satu kota kecil Di mana hampir semua penduduknya adalah orang-orang Muslim Dalam rimba persilatan di daratan Tiongkok nama ageng musalamat menjadi satu nama besar Maklum saja karena selama ini tidak ada satu orang pandai bahkan pihak kerajaan yang mampu mengalahkan atau menangkap Lasem Tojin Ageng musalamat disejajarkan ketinggian ilmunya dengan tokoh-tokoh kengow di daratan Tiongkok Pada masa itu, kengow sama dengan dunia persilatan Diam-diam beberapa partai berusaha memperebutkan ageng musalamat dengan maksud agar orang sakti ini mengajarkan kepandainya pada mereka Namun ageng musalamat lebih suka memilih diam di tempat yang telah diberikan raja padanya Di sini dia membuka satu perguruan silat yang jumlah muridnya selalu bertambah Kihokui termasuk salah seorang murid yang paling disukai dan dipercayakan jeng seri ageng musalamat Anak yang cerdik ini bukan saja menimba ilmu silat dari gurunya itu Tapi juga dengan tekun mempelajari bahasa dan tulisan Jawa Sampai dua tahun di muka jabatan kepala bala tentara daerah timur yang ditinggal Jendral Kya masih tetap lewong Untuk sementara jabatan tinggi ini dirangkap oleh Jendral Sumatiang Bun Namun entah dari mana asalnya tersiar kabar bahwa raja akan mengangkat ageng musalamat menduduki jabatan kepala bala tentara daerah timur itu Tanpa melakukan penyelidikan benar tidaknya berita itu Jendral Sumater lanjur merasa jadi tidak suka terhadapkan jeng seri ageng musalamat Karena menganggap orang ini bisa merampas kedudukan rangkap yang sebenarnya sangat ingin dipertahankannya Rasa tidak sukanya itu ditebar demikian rupa hingga satu demi satu dia berhasil mengumpulkan orang-orang penting bergabung dengan dia untuk tidak menyukai ageng musalamat yang bagaimanapun juga adalah orang asing Tindakan Jendral Sumat tidak sampai di situ saja Dia berkali-kali menghadap raja untuk memberikan laporan yang memburukan nama ageng musalamat Ageng musalamat sendiri bukan tidak tahu kalau banyak orang-orang tertentu tidak suka padanya Namun dia tidak ambil peduli Sikapnya pada orang-orang yang membencinya itu biasa-biasa saja Dia lebih memperhatikan pengembangan kota kecilnya yang melebar hingga berdampingan dengan Xin Yang Akhirnya keseluruhan kota dijadikan satu dan diberi nama Xin Yang Setelah bertahun-tahun tinggal di Xin Yang rasa betah perlahan-lahan mengikis rasa rindu terhadap tanah Jawa Bahkan akhirnya ageng musalamat nikah dengan seorang penduduk asli seagama Perbuatannya ini diikuti pula oleh hampir semua anak buahnya Akibatnya Xin Yang semakin berkembang dan tak dapat lagi dikatakan kota kecil Sebagian penduduknya hidup dari bertani dan sebagian lainnya mencoba berdagang Nama kota Xin Yang menjadi harum seharum nama kanjeng seri ageng musalamat Jumlah pengikut dan anak murid ageng musalamat bukan hanya ratusan tapi sampai ribu-ribuan Caga Gun Toro Yang telah dibebaskan dari hukuman sejak 15 tahun lalu hidup berbahagia dengan seorang istri dan dua anak Munding surah menempuh jalan berbeda Sampai saat itu dia tidak kawin dan sering mengelana sampai berbulan-bulan untuk mengembangkan ilmu silap pada penduduk setempat Ratusan keluarga besar ageng musalamat hidup rukun di Xin Yang membentuk satu kekuatan besar yang lambat laun Membuat para penjahat tinggi di kota reja merasa kurang enak Ketidak-enakan ini disulut pula oleh Jenderal Sumatiang Bun Tanpa terasa telah 20 tahun ageng musalamat bermukim di Tiongkok Selama berumah tangga sayangnya dia tidak dikalunia anak Karena itu rasa kasih sayangnya banyak tercurah pada murid terpandainya yakni Ki Hokwui Boleh dikatakan selama 20 tahun Ki Hokwui tidak menyanyiakan kesempatan Pada saat dia berusia 30 hampir seluruh ilmu kepandain ageng musalamat berhasil diserapnya Bahasa Jawanya pun tak kalah mendok dengan orang-orang yang datang dari tanah Jawa itu Keberadaan ageng musalamat yang tumbuh menjadi satu kekuatan besar rupanya tidak lepas dari perhatian raja Suatu hari dia dipanggil ke istana Ternyata satu pertemuan penting yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi termasuk Jenderal Sumat telah diatur Dalam pertemuan raja mengumumkan bahwa kanjeng seri ageng musalamat diangkat menjadi tikuan berkedudukan di Hsin yang dengan daerah kekuasaan tak terkira luasnya Sekali ini ageng musalamat merasa sungkan untuk menolak keputusan raja itu Tikuan sama dengan jabatan sederjat bupati Kalau raja merasa gembira mendapatkan ageng musalamat menerima jabatan yang diberikannya Tidak begitu dengan orang-orang yang tidak menyukainya Di bawah pimpinan Jenderal Sumat yang pernah diselamatkan nyawanya oleh ageng musalamat Maka disusunlah satu fitnah besar untuk menjatuhkan tikuan baru itu Heran, kata Jenderal Sumat pada kawan-kawannya Ilmu pemikat apa yang dipakai oleh Jawa itu Aku sudah berkali-kali memberitahu raja akan perbuatan-perbuatannya yang buruk dan berbahaya Eh malah raja mengangkatnya menjadi tikuan Seorang perempuan tinggi semampai berpakaian bagus dan berdandan mencolok memegang bahu Jenderal Sumat Dia adalah salah seorang tokoh silat istana yang berhasil ditarik Jenderal Sumat yang bun ke dalam kelompoknya Untuk menjatuhkan batu karang, ombak besar tak boleh putus asa Jika dia tidak bisa kita jatuhkan dengan jalan halus, jalan kasar bisa kita pergunakan Bukankah bekas anak buah Lasem Tojin di lembah Pek Hun yang ribuan banyaknya itu bersumpah untuk membalas dendam kematian ketua mereka? Lagi pula aku ada satu rencana besar yang bisa kita jalankan Selain itu bukankah kita bisa memperalat orang Jawa anak murid Sikan Jeng yang satu itu Untuk memberi lebih banyak keterangan tentang ilmu-ilmu yang dimiliki ageng Musalamat Apa rencana besar yang barusan kau katakan itu Loh bin Nihil perempuan separuh bayak itu tersenyum dan kedipkan matanya dengan genit Jika kau ingin tahu bukan di sini tempatnya Jawab Loh bin Nihil sambil memandang pada orang-orang yang ada di situ Mendengar ucapan ini dan melihat pandangan Loh bin Nihil semua orang yang ada di situ menjadi maklum Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu Ikuti aku, kata Loh bin Nihil sambil menggoyangkan pinggunya yang besar Perempuan ini adalah seorang tokoh silat istana yang sejak masih gadis secara diam-diam telah menjadi kekasih gelap General Suma Loh bin Nihil membawa lelaki itu ke dalam sebuah kamar Begitu pintu di kuncinya langsung Jai memeluk General Suma dengan penuh nafsu seraya berbisik dengan mati berkilat-kilat Sudah berapa lama kita tidak berkasih-kasihan Suma tiang bun? Hampir dua minggu Maafkan aku bin Nihil urusanku banyak sekali akhir-akhir ini Sekarang lupakan semua urusan itu Darahku sudah panas Suma Cepat buka bajuku dan aku akan membuka bajumu lalu jari-jari tangan Loh bin Nihil bergerak Dia bukan membuka pakaian General Suma secara wajar tapi merobeknya dengan penuh nafsu Justru hal inilah yang disukai Seng General Perempuan itu bisa memuaskannya dengan hubungan badan yang aneh-aneh Sementara istrinya yang gemuk di rumah hanya merupakan sosok dingin sedingin salju di puncak Tai San sama dengan sama dengan 0-0 sama dengan sama dengan 14 Salah satu tantangan dalam hidup manusia ialah kemampuan untuk bertahan terhadap godaan Sejak Adam tergoda oleh setan hingga memakan buah larangan lalu bersama hawa diusir dari Taman Firdaus Sejak itu pula setan senantiasa membayangi manusia menggoda agar melakukan kesesatan Hal ini yang terjadi dengan diri Kanjeng Sri Ageng Musalamat Selama 20 tahun dia sanggup bertahan terhadap hasutan setan yang selalu mendorongnya Agar membuka halaman kelima kitab putih wasiat dewa yang selalu dibawanya kemana-mana Malam itu entah mengapa, sewaktu hasutan setan menghantuinya, dia tidak berdaya melawan Semakin dilawan semakin keras dorongan untuk ingin mengetahui apa sebenarnya yang ada di halaman kelima dan halaman berikut kitab sakti itu Dalam keadaan bimbang akhirnya Ageng Musalamat naik ke atas loteng rumah di mana terletak sebuah ruangan tempat dia biasa bersunyi diri Dari balik jubah putihnya dikeluarkannya kitab putih wasiat dewa Dadanya berdebar keras, tangannya gemetar Tengkuknya mendadak merasa dingin Kitab yang hendak dibukanya ditutupnya kembali Pada saat itulah setan menghasut melalui suara hatinya Kan jeng seri Ageng Musalamat, apa yang kau khawatirkan? Kau tidak disuruh merenangi lautan api atau mendaki gunung batu membara Apa susahnya membalik halaman kitab itu? Jangan mau dibodohi Datuk Rau Basalawang Ameh Dia tidak ingin kau menjadi penguasa dunia persilatan Itu sebabnya dia melarangmu Tapi sekarang kau berada jauh dari tanah Jawa Mana mungkin dia mengetahui Sekali kau membuka halaman kelima kitab sakti itu Dunia persilatan berada di tanganmu Raja Tiongkok kelak akan memberikan jabatan yang lebih tinggi bagimu Ageng Musalamat menggigit bibirnya sendiri Berkali-kali dia menarik napas dalam Akhirnya keputusannya bulat Tangan kanannya walaupun masih gemetar bergerak Membuka halaman kelima kitab putih wasiat dewa Begitu halaman kelima kitab putih wasiat dewa terbuka Terpentanglah sepasang metukan jeng seri Ageng Musalamat Ternyata halaman itu kosong Tak ada gambar tak ada tulisan Di baliknya halaman-halaman berikutnya Sama Kosong Orang menipuku Kata Ageng Musalamat terperangah Datuk Rao basa luang ameh mendustaiku Halaman kelima dan halaman lainnya ternyata tidak ada apa-apanya Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tiupan seruling di kejauhan Suaranya mengelun lembut berhibah-hibah lalu menderam suara aman binatang Ageng Musalamat tercekak Parasnya menjadi pucat pasi Datuk Rao, desisnya Baru saja dia menyebut nama itu di hadapannya muncul dua kepulan asap putih Yang dengan cepat berubah membentuk sosok tubuh Datuk Rao basa luang ameh Dan temannya sehari mau putih bernama Datuk Rao Bamato Hijau Datuk Rao menatap dengan pandangan rawan pada Ageng Musalamat Sadar bahwa ia telah melanggar pantangan Ageng Musalamat Jatuhkan diri hendak merangkul kaki Datuk Rao Tapi orang tua itu mundur dua langkah hingga dia menangkap angin Sayang sekali Sayang sekali kan Jeng Sri Ageng Musalamat Pada saat-saat terakhir imanmu runtuh padahal kau telah mengulang berpuluh kali membaca Sabda Dewa yang kedelapan Imanmu tidak sekokoh batu Kau juga telah puluhan kali membaca Sabda Dewa ketiga Di dalam tubuh manusia ada api Mengapa manusia tidak berpikir mencari manfaat daripada ku alat maafkan diriku Datuk Aku mengaku bersalah, mengaku berdosa Aku akan melakukan apa saja yang bisa menebus dosa kesalahanku kata Ageng Musalamat setengah meratap Mengapa kau tergoda melanggar pantangan, Ageng Musalamat aku terhasut setan Datuk Aku mohon maafmu Lagi pula ketika halaman kelima kita puas siap Dewaku buka, tidak ada apa-apanya Halaman itu kosong Datuk Rao tersenyum Matamu tidak seperti macu malaikat Matamu nyalang tapi penglihatanmu dihilangkan oleh Yang Maha Kuasa Hingga kau hanya mampu melihat halaman kosong tenggorokan Ageng Musalamat turun naik Matanya membeliak dan wajahnya seputih kain kafan Aku mohon ampunmu Datuk Tolong diriku, kesalahan telah dibuat Larangan telah dilanggar Penyesalan tak ada gunanya Ageng Musalamat Aku tidak tahu nasib apa yang akan menimpamu Aku hanya ada dua pesan terakhir Pertama hati-hatilah Kedua jangan lupa amanat agar kau menyerahkan kitab wasiat Dewa pada orang yang paling kau percaya Datuk Rao angkat saluang emasnya lalu mulai meniup Suara seruling itu seperti tadi mengelun lembut berhibah-hibah Datuk Rao Bamato hijau membuka mulut keluarkan suara aman Bersamaan dengan sirnanya suara aman lenyap pula lah sosok asap Kedua makhluk itu sepanjang malam kan jeng seri Ageng Musalamat tak bisa memicinkan mata Menjelang pagi ketika sepasang matanya sempat hendak terpicing tiba-tiba di luar terdengar derap kaki kuda Menyusul suara pintu di gedor Beberapa orang yang bertugas sebagai pengawal di gedung Tikuan itu ikut menghambur ke pintu depan Tikuan Tikuan kan jeng Musalamat Bangun Buka pintu Ageng Musalamat terduduk di atas ranjang Telinganya dipasang kembali khawatir kalau-kalau tadi ia mendengar suara dalam mimpi Tikuan Musalamat Buka pintu Cepat teh, itu suara Kihokowi Ada apa dia pagi-pagi buta begini menggedor pintu Setahuku dia berada di timur Kan jeng seri Ageng Musalamat yang jadi Tikuan dihsin yang itu cepat-cepat turun ke bawah Begitu pintu dibuka masuklah muridnya Kihokowi bersama Cagak Guntoro dan beberapa orang pengawal Ada apa Hukowi? Muka mu pucat dan napasmu sesak Ageng Musalamat berpaling pada Cagak Guntoro Muridnya yang satu ini juga sama keadaannya dengan Kihokowi Lekas tinggalkan kota ini Tikuan Seluruh penduduk harus diberitahu agar segera mengungsi kata Kihokowi yang kini telah menjadi seorang lelaki gagah berusia 30 tahun dan telah mewarisi hampir seluruh ilmu silat dan kesaktian Ageng Musalamat Kecuali ilmu hari mau dewa Tinggalkan kota Mengungsi Eh kalian ini tidak habis minum-minum dan mabok ujar Ageng Musalamat Demi Tuhan, Kanji yang katakan ada apa Ageng Musalamat membentak Pasukan kerajaan Ribuan jumlahnya Mereka hendak menyerbu ke sini Mereka hendak membunuh kita semua Asin yang hendak dimusnahkan sama rata dengan tanah paras Ageng Musalamat jadi berubah Bicara yang benar Hukui Jangan terburu-buru Kihokui atur jalan napasnya lalu menuturkan Raja menerima laporan dari Jenderal Sumati yang bundahwa Kanji yang berserikat dengan orang-orang Mongol untuk meruntuhkan takhta Raja Tiongkok Ada yang melihat Jenderal Sumah membawa sepucuk surat rampasan yang katanya adalah dari Raja Mongol ditujukan pada Kanji yang Isinya rencana penyusunan kekuatan serta siasat penyerbuannya ke kota Raja Fitnah teriak Ageng Musalamat dengan kedua tangan di kepal Kanji yang tahu Jenderal Sumah sudah sejak lama tidak menyukaikan Jenderal Sumat Terbit bala tentara kerajaan terdiri dari enam gelombang masing-masing berjumlah dua ribu orang akan sampai di sini Selagi ada waktu harap Kanji yang mencari jalan selamat Ageng Musalamat gelengkan kepala Bahaya sebesar apapun yang akan datang aku tidak akan pergi kau dan jaga Guntoro lekas beritahu penduduk dan ungsikan mereka Aku tetap di sini Aku akan menghadapi Jenderal Culas itu tapi Kanji yang Jenderal Sumah tidak sendirian Dia membawa enam tokoh silat istana Dua orang tokoh silat gelolongan hitam dan kekasihnya yaitu Lou Bin Niu yang dikenal dengan julukan Sui Hun Huimo Iblis terbang pencabut nyawa dan ada yang melihat munding surah bersama Jenderal Sumah Terkejutlah Ageng Musalamat Dia sudah lama mendengar hubungan gelap Jenderal Sumah dengan Lou Bin Niu Perempuan satu ini kabarnya memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan merupakan tokoh nomor satu dalam barisan tokoh silat istana Lain dari itu dia tidak menduga kalau munding surah murid yang dulu begitu dipercayanya ternyata adalah seorang pengkhianat Seribu Jenderal Sumah boleh datang Seribu tokoh silat istana boleh muncul di hadapanku dan seribu Lou Bin Niu boleh unjukkan diri di sini Tapi aku tidak akan melarikan diri Aku tidak akan meninggalkan hasin yang dari balik pakaiannya Ageng Musalamat keluarkan kitab wasiat putih Dua lalu menyerahkannya pada Ki Hokowi Ternyata muridnya inilah orang yang paling dipercayanya Hokowi selamatkan kitab ini dan segera tinggalkan tempat ini Kanjeng seru Ki Hokowi Saya tidak akan pergi Saya siap bertempur bersama Kanjeng jangan berani membangkang Hokowi saya ingin mati bersama Kanjeng teriak Ki Hokowi Laak satu tamparan melayang di pipi Ki Hokowi Tamparan yang dilancarkan penuh kemarahan itu sanggup meremukan tulang rahang manusia Tapi jangankan cibera bergeming sedikit pun tidak Inilah kehebatan Ki Hokowi hingga dia dijuluki Tiatou Haou atau Harimau Kepala Besi Hokowi Ini perintah Kalau kau tidak melaksanakan kubunuh kau saat ini juga teriak Ageng Musalamat Ki Hokowi mundur dua langkah Ageng Musalamat maju mendatangi dan dengan cepat memasukkan kitab wasiat dewa ke dalam baju muridnya itu Kitab itu lebih berharga dari nyawaku Kau harus menyelamatkannya Hokowi tiba-tiba di kejauhan terdengar suara meneru seperti air bah mendatangi Menyusul suara tiupan terompet Para Ski Hokowi berubah Astaga Saya tidak menyangka bala tentara kerajaan ternyata datang lebih cepat Lekas pergi dari sini Kui Hok bentak Ageng Musalamat Dia berpaling pada cagak Guntoro dan berkata Bangunkan istri dan para nelayan Ungsikan mereka ke tempat yang aman Sejauh mungkin dari Hsinyang Ketika Ageng Musalamat melihat Hokowi masih berdiri di tempat itu dia pun berteriak marah Kau tunggu apa lagi dengan muka pucat dan berusaha keras menahan titiknya air matuki Hokowi melangkah mundur ke pintu Sebelum berkelebat dia berkata Kan Gieng Guruku tercinta Saya berdoa untuk keselamatanmu sama dengan sama dengan 00 Sama dengan sama dengan 15 perahu kecil itu terapung-apung dipermainkan ombak Di dalamnya terbujur satu sosok tubuh hanya tinggal kulit pembalut tulang Mengenakan pakaian yang nyaris hancur Kulitnya yang tadi putih kini kelihatan merah kehitaman karena disengat sinar matahari Dua matanya yang terpejam perlahan-lahan terbuka Dia berusaha mengangkat tubuhnya dari lantai perahu yang mulai lapuk dan hanya menunggu hancur Orang ini bukan lain adalah Kihokowi, murid terpandai dan paling dipercaya Ageng Musalamat Setelah mengetahui bahwa bala tentara kerajaan secara ganas benar-benar menghancurkan Hsinyang Dan membantai setiap orang yang mereka temui di kota itu termasuk gurunya Kihokowi lalu menyelamatkan diri ke timur Kalau bukan mengingat amanat sang guru dia sudah bertekad bulat untuk mati bersama di Hsinyang Kini dia mendapat beban berat untuk menyelamatkan kitab putih wasiat dewa Dia sudah selamat tapi kitab itu hendak diapakannya Kalau dibawa akan dibawa kemana, kalau diserahkan akan diserahkan pada siapa Seperti mendapatkan satu kekuatan Gep Kihokowi walau berada dalam keadaan sangat lemah duduk di lantai perahu Dua matanya yang cekung renatap tak berkesiap Pulau, gesisnya Digosoknya dua matanya dengan rasa tidak percaya Betulkah yang dilihatnya di kejauhan itu adalah sebuah pulau? Kalau Pulau Nergapa keseluruhannya berwarna merah Tiba-tiba dia mendengar satu suara seperti berdesir di belakangnya Perlahan-lahan kepalanya dipalingkan Pucatlah paras cekung Kihokowi Astaga! Bagaimana mungkin mereka bisa mengejar sampai disini ratusan tombak di belakang perahu kecil Kihokowi kelihatan sebuah kapal layar besar Dari bendera yang berkibar di tiang utama jelas kapal itu adalah kapal kerajaan Tiongkok Apa sebenarnya yang telah terjadi? Setelah bala tentara kerajaan menghancurkan Hsinyang dan membantai semua orang yang mereka temui di kota itu Kihokowi terpaksa melarikan diri dan dia memilih arah timur yang lebih banyak diketahui seluk-beluknya Sewaktu Kihokowi sampai di Namcang General Suma mengetahui dari Munding Surah bahwa Kihokowi diduga masih hidup Selain itu sewaktu tempat kediaman dan mayat ageng musalamat diperiksa kitab putih wasiat dewa tidak ditemukan Munding Surah yakin kitab itu telah diserahkan oleh ageng musalamat kepada Hsinyang untuk diselamatkan General Suma memutuskan untuk mengejar Hsinyang yang saat itu dikabarkan melarikan diri menuju ke terpelabuhan Sochow Tujuan Seng General bukan saja untuk mengikis habis semua anak murid ageng musalamat tapi juga untuk mendapatkan kitab putih wasiat dewa Maka pengejaran pun diteruskan sampai di Sochow Di sini diketahui bahwa Kihokowi telah membeli sebuah perahu kecil dan melaut tanpa diketahui kemana tujuannya Namun Munding Surah mempunyai dugaan dan hal ini diberitahukannya pada General Suma Tiang Bun Menurut pendapatnya besar kemungkinan Kihokowi melarikan diri menuju tanah Jawa Pemburuan di laut pun dilakukan Namun karena nahkoda kapal pengejar tidak begitu memahami kawasan laut selatan Satu bulan kemudian baru mereka berhasil mengejar perahu Kuihok Kuihok sendiri yang buta pelayaran ternyata bukannya menuju pantai utara Pulau Jawa Tapi tersesat ke pantai selatan Di kawasan inilah General Suma berhasil mengejarnya Dari atas kapal layar lima buah perahu ditulungkan Masing-masing perahu berisi tiga penumpang Perahu terdepan ditumpangi General Suma bersama Munding Surah dan seorang tokoh silat istana Perahu kedua yang meluncur di samping perahu Seng General ditumpangi oleh Long Bin Nyo alias Cuihun Huimo Iblis terbang pencabut nyawa Didampingi dua orang tokoh silat gelolongan hitam Tiga perahu lainnya masing-masing berisi seorang perwira tinggi kerajaan dan dua tokoh silat Dalam waktu singkat perahu kecil Kuihokui segera terkejar Lima perahu besar mengurungnya Lima belas orang berkepandaian tinggi langsung menyerang Ada dengan tangan kosong dan ada pula dengan senjata Malah beberapa orang sengaja melepaskan senjata rahasia secara licik Iblis terbang pencabut nyawa sesuai dengan gelarnya dan memiliki gintang Ilmu meringankan tubuh yang lihai melancarkan serangan laksana terbang Berkelebat kian kemari sambil kiblatkan sebilah golok panjang Walaupun memiliki ilmu tinggi hingga dijuluki harimau kepala besi Namun jika harus menghadapi lima belas lawan yang hebat tidak mungkin Kuihokui untuk menyelamatkan diri Apalagi keadaannya saat itu sangat lemah pula Jenderal suma berulang kali berteriak agar Hokui menyerahkan kitab putih Wah siap dewa yang sudah sempat terlihat tersembur dari balik dada bajunya Tapi Hokui pantang menyerah Lo bin ni mau teriak Jenderal suma yang sudah tidak sabaran Bunuh bangsat itu Rampas kitab putih di dadanya dengan senang hati Kekasih ku jawab Iblis terbang pencabut nyawa Tapi biar ku pesyangi dulu Tubuhnya habis berkata begitu perempuan ini melesat ke atas perahu Hokui Goloknya membuat putaran ganas empat kali berturut-turut Keras 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 jeritan setinggi langit menggelegar keluar dari mulut Hokui Golok long bin ni mau ternyata telah membabat buntung dua tangan di bagian bahu Dan sepasang kakinya di pangkal paha Darah membanjiri lantai perahu Iblis terbang pencabut nyawa tertawa panjang Ketika dia hendak merampas kitab putih wasiat dewa dari balik baju Hokui Murid ageng musalamat ini perlaku dekat Dengan sisa tenaga yang ada tanpa tangan dan kaki dia gulingkan tubuh Mencebur masuk ke dalam laut Munding sual lekas terjun Kejar dan ambil kitab di balik bajunya teriak Jenderal Suma Tidak pikir panjang lagi si pengkhianat ini segera melompat masuk ke dalam laut Justru pada saat itulah seekor ikan hiu ganas meluncur mendatangi Di atas lima perahu, empat belas penumpangnya hanya bisa tercekat ketika melihat air laut mendadak berwarna merah Jenderal Suma memandang berkeliling lalu berteriak keras Tiga belas orang lainnya sama tersentak kaget Ternyata di sekitar perahu mereka belasan ikan hiu ganas muncul berkeliaran Kembali ke kapal teriak Jenderal Suma Tiang Bun Empat perahu cepat dikayuh kembali ke kapal Malang bagi perahu yang ditumpangi Jenderal Suma Dua ekor ikan hiu besar menabrak peraunya hingga terbalik Tubuhnya dan tubuh tokoh silat yang terbalik dari atas perahu segera disambar belasan ikan hiu Lo bin Nyo Seng kekasih gelap memetik laksana kemasukan setan Kalau tidak dipegangi dia pasti akan melompat ke dalam laut menyusu Suma Tiang Bun di atas batu miring sosok tubuh pendekar 212 tidak bergerak Sekujur badannya dibungkus hawa aneh sedingin es sepasang matanya nyalang tapi dia tidak dapat melihat apa-apa Tiba-tiba us sekujur tubuh murid yang sinto gendeng itu mengeluarkan cahaya terang benderang Lalu sekali lagi terdengar suara, us dari kepala pendekar 212 melesat keluar sebuah benda bersinar terang Benda ini melayang ke udara dalam kecepatan luar biasa dan akhirnya lenyap seolah ditelan langit malam Bersamaan dengan itu tubuh Kakui Rosa Bleng tampak menggeliat lalu bergerak duduk Dia memandang celingak-celinguk terheran-heran Kepalanya dipegang berulang kali Akhirnya murid sinto gendeng ini garuk-garuk kepalanya Aneh, barusan ini aku bermimpi atau bagaimana? Aku melihat seorang bernama Kanjeng Sri Ageng Musalamat Aku melihat kitab putih wasiat dewa Lalu ada seorang jenderal China melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan berdan dan menor bergelar Cui Bihaun Cui! Ah setan! Tak tahu aku menyebutnya dalam bahasa China Wiro kembali garuk-garuk kepala Ki Ho Kuwi Lelaki China yang dibuntungi tangan dan kakinya itu dia yang terakhir sekali memiliki kitab putih wasiat dewa Tapi dia kecebur masuk ke dalam laut Wiro garuk-garuk kepala lagi dan kembali memandang berkeliling Lalu dia ingat pada delapan sabda dewa Dan bicara seorang diri Delapan sabda dewa Tanah, air, api, udara, bulan, kayu, batu Astaga mengapa aku bisa mengingatnya baru saja Wiro berkata begitu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara orang bernyanyi Laut selatan tak pernah tenang gelombang selalu datang menantang ribuan pagi Ribuan petang tubuh lapuk ini menunggu kedatangan yang menunggu tua renta malang yang ditunggu budak malang Apakah saat ini petunjuk yang kuasa turun menjelang Mungkinkah ini akhir penantian dan permulaan dari satu harapan Hanya kepada yang kuasa tertambat seluruh harapan Agar tubuh tua ini bisa bebas menempuh jalan abadi menghadap seng pencipta Tempat anehnya nyian aneh Orangnya pasti aneh Kata Wiro pula sambil garuk-garuk kepala dia turun dari batu miring itu dan melangkah ke arah datangnya suara nyian tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!